Keyboard Immortal Season 16, berteman dengan orang kaya Zuan hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu Kumohon, dia istriku, saya akan memegang tangannya kapanpun saya mau Bisnis apa itu milikmu, bukankah kamu terlalu narsis Anda benar-benar ingin istri saya tetap perawan demi Anda Obsesi Anda itu adalah gangguan mental Pergi dan tangkap dirimu di rumah sakit jiwa atau semacamnya Wajah cucuyan menjadi dingin Tidaklah pantas untuk mencampuri urusan aku dan suamiku Bahkan seseorang yang acu tak acu seperti dia juga marah pada situasi ini Apa yang salah dengannya, bahkan Zuan terlihat jauh lebih normal dibandingkan dengannya Sikun menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berkata Aku menganggapmu sebagai peri yang turun dari surga, dan aku berniat mengejarmu perlahan Namun, sepertinya rencanaku tidak akan berhasil Jika saya terus meluangkan waktu saya, pria lain hanya akan mendapatkan Anda sebelum saya Petik 2 Di sampingnya, Kiao Suiying merasa sedikit ragu untuk berbicara Tuan muda, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir Zuan adalah Tapi dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara karena dia tidak akan bisa membenarkan mengapa dia menyembunyikan masalah ini darinya sejak awal Zuan dan Cucuyan juga melontarkan pandangan keheranan terhadap Kiao Suiying juga, jelas memiliki pemikiran yang sama Mereka juga tidak berharap yang terakhir menyembunyikan fakta bahwa Zuan impoten dari Sikun Zuan menyenggol istrinya dan berbisik pelan, lihat Meskipun Snow terus mengejeku tentang itu, dia tetap sangat peduli dengan reputasiku Petik 2 Cucuyan juga bingung dengan situasinya juga Mungkinkah keduanya benar-benar, pasangan yang penuh kasih dan bertengkar, yang Zuan bicarakan sebelumnya Interaksi intim mereka semakin mengipasi api unggun di hati Sikun Saya akan melewatkan kerumitan dan langsung bertindak Saat ini juga, aku akan membunuh Zuan dan menutup kesepakatan denganmu Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 6-7-8 Rage Kamu memang pelakunya selama ini Alasan mengapa Anda memasukkan Snow ke dalam Klancu dan memasukkan begitu banyak antek Anda ke Akademi adalah untuk menjadikan saya milik Anda Petik 2 Memang Saya terpesona oleh Anda pada pandangan pertama, jadi saya membuat banyak pengaturan untuk itu selama bertahun-tahun Banyak wanita telah menawarkan diri kepada saya, tetapi saya bahkan tidak melirik mereka Hubungan kita akan sempurna, dibangun di atas kemurnian Apakah kau tidak terkesan dengan pengabdian yang kubawa untukmu? Sikun memandang Cucuyan sebagai antisipasi Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat miring Dewi di dalam hatinya telah dinodai oleh tangan pria lain sekarang Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah mereka memiliki interaksi yang lebih intim selama hari-hari Dan hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya gila Dia memiliki lebih dari satu dekade upaya dalam hal ini hanya agar dia bisa merayu wanita impiannya Itu akhirnya semua dalam genggaman, dan yang tersisa baginya untuk bergerak Namun, pria lain benar-benar mendapatkannya lebih dulu Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 7-8-5 Rage Kamu membuatku jijik, kata Cucuyan dengan cemberut yang dalam Kamu Sikun tidak pernah berpikir bahwa semua pengorbanan yang dia lakukan akan mengarah pada hasil seperti itu Wajahnya menjadi sangat pucat sehingga tampak seperti akan mengeluarkan tinta Sangat baik, karena Anda tidak memiliki perasaan untuk saya Sepertinya saya harus memutarnya dengan paksa Anda mungkin membenci saya pada awalnya, tetapi begitu tubuh Anda menjadi milik saya, pada akhirnya Anda akan menerima dan mencintai saya Hahaha Tidak tahu malu, mata Cucuyan berkaca-kaca Tidak tahan lagi, dia menghunus pedangnya dan menyerang langsung ke arah Sikun Namun, Sikun sudah siap Dia memanggil 4 tornado di sekitarnya saat dia melangkah maju untuk bertemu dengan serangan Cucuyan Dikatakan bahwa jika seseorang menguasai formula Dewa Angin Klansi ke tingkat tertinggi Seseorang akan dapat memanggil 9 tornado dahsyat yang dapat menyebabkan kehancuran Meskipun dia hanya bisa memanggil 4 saat ini Dibandingkan dengan mereka yang ada di kelompok usianya Dia dapat dengan mudah dihitung sebagai salah satu dari 3 pembudidaya paling berbakat di seluruh sejarah Klansi Segera, mereka berdua mulai saling menyerang, menyebabkan badai salju mengamuk Kerumputan di sekitarnya tertutup embun beku Dan banyak pohon di daerah itu yang roboh oleh angin kencang Di belakang Cucuyan, Zuan diam-diam menyelinap keluar Poisono Sprig Siap untuk melancarkan serangan mendadak pada Sikun segera setelah yang terakhir menunjukkan celah Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir pria lain yang mendambakan istrinya Namun, rencananya ditakdirkan untuk tidak pernah membuahkan hasil Karena antek Sikun bukanlah orang bodoh Dua pembudidaya peringkat 4 dan 5 peringkat ketiga segera menyerbu ke arah Zuan Mereka baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa Sikun membenci Zuan Jadi mereka secara implisit mengerti bahwa mereka akan mendapatkan hadiah yang mahal Jika mereka mengakhiri hidup Zuan dengan tangan mereka sendiri Hanya saja Zuan juga tidak penurut Dia sudah cukup marah seperti dia, dan para antek ini masih ingin menghalangi jalannya pada saat seperti ini Dengan kilatan pedangnya, dia mengakhiri hidup salah satu pembudidaya peringkat ketiga tanpa ampun Enam antek yang tersisa segera membeku di tempat Yang membuat mereka ngeri, tidak satupun dari mereka yang benar-benar berhasil melihat bagaimana Zuan berhasil mendaratkan pukulan sebelumnya Pedangnya jelas diarahkan ke Sikun Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan Itu berputar dalam sudut yang tidak wajar Dan sebelum mereka menyadarinya, salah satu rekan mereka telah jatuh Kejadian menakutkan ini menghancurkan kepercayaan diri mereka untuk mengalahkan Zuan, membuat mereka ragu-ragu Kiao Sui Ying, yang telah mengawasinya selama ini, juga khawatir Dia tahu bahwa Zuan telah bermain bodoh di klan Cu selama ini Tapi dia tidak pernah menyangka dia benar-benar tahu permainan pedang yang begitu mendalam Dia tiba-tiba teringat bagaimana Zuan menyeretnya ke danau saat itu Dia berpikir bahwa itu karena rasa takutnya pada air yang menyebabkan dia menyelesaikannya dengan mudah saat itu Tetapi melihat kembali sekarang, kekuatan tak terduga Zuan mungkin memainkan peran besar juga Hanya memikirkan tentang tangannya yang memompa kedadanya membuat wajahnya memerah karena malu dan marah Dia benar-benar tercela terus-menerus Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 1-2-8-ragu Enam antek lainnya telah diintimidasi oleh serangan Zuan Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan mereka Rencana awal mereka adalah menghadapi Zuan secara langsung dan menjatuhkannya Tapi sekarang, mereka memilih untuk berpisah dan mengepung dia sebagai gantinya Tidak peduli seberapa kuat Zuan Ada begitu banyak yang bisa dia lakukan untuk melawan pengepungan 6 pembudidaya terampil Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan mereka menggunakan sunflower pantasem Beruntung para pembudidaya ini jauh lebih lemah dan kurang terampil daripada Jia Zheng Jing dan yang lainnya Atau dia mungkin sudah mati sekarang Semua orang secara implisit memahami bahwa kunci pertempuran terletak pada pertarungan antara Sikun dan Cucu Yan Jika Sikun menang, Zuan pasti akan jatuh juga Jika Cucu Yan menang, sekelompok pembudidaya peringkat ketiga dan keempat seperti mereka tidak mungkin berani menghadapinya Tiba-tiba, Sikun tertawa terbahak-bahak dan berkata Cucu Yan, jika kamu berada di puncakmu, aku mungkin hanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengalahkanmu Namun, dalam kondisi Anda saat ini, Anda sama sekali tidak memiliki kesempatan Petik 2 Di bawah augmentasi formula Dewa Angin, pedangnya membentuk gambar yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah badai menghantam musuh Di sisi lain, Cucu Yan mengabaikan kata-kata Sikun dan membentuk penghalang es di depannya untuk menghadapi serangan Sikun Pedang yang menabrak penghalang es menghasilkan suara dentang yang menggelegar, dan segera, retakan mulai terbentuk di permukaan penghalang es Sikun tertawa terbahak-bahak saat melihat retakan sementara cemberut Cucu Yan semakin dalam Akhirnya, penghalang es itu runtuh, dan Sikun berubah menjadi tornado dan menyerbu maju Segala sesuatu yang menghalangi jalannya, baik itu batu atau batu, hancur berkeping-keping Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalan antara dia dan Cucu Yan Cucu Yan tahu bahwa dia akan dirugikan dalam pertempuran langsung melawan Sikun dalam kondisinya saat ini Jadi dia memilih untuk menerbangkannya Dia menari di sekitar medan perang seperti peris salju di tengah badai Zuan mengkhawatirkan Cucu Yan setelah mengetahui luka-lukanya, jadi dia memastikan untuk mengawasinya Dia memperhatikan bahwa dia dipaksa kembali oleh badai kecil yang melanda daerah itu Meskipun dia belum dipukul, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum kekuatan yang luar biasa ini menghantamnya Hatinya tidak bisa membantu tetapi gemetar karena khawatir Gangguan sesaat menyebabkan dia menderita beberapa luka lagi di lukanya Tetapi untungnya, dia masih bisa menghindar tepat waktu dan menghindari cedera fatal Cucu Yan mengambil posisi bertahan saat ini, tapi itu tidak berarti dia sudah menyerah pada pertarungan Segera, kesempatan yang dia tunggu tiba, dan dia mendengus dengan dingin Apa menurutmu hanya kamu yang mampu memanggil badai? Pedangnya bergerak membentuk lengkungan yang indah, mengingatkan pada sebuah tarian Badai salju dengan cepat mulai menumpuk di sekitarnya sebelum menyembur ke arah Sikun Kedua badai itu bertabrakan satu sama lain dalam tabrakan yang memekakkan telinga Menghasilkan bila angin dahsyat yang berdesir keluar, menghancurkan segalanya dengan sentuhannya Semuanya terbelah menjadi dua di bawah serangan geram mereka Baik itu rumput, pohon, atau bahkan bebatuan Merasakan gelombang kejut yang menakutkan menuju ke arah mereka Para pembudidaya yang bertarung dengan cepat mundur untuk mencari perlindungan Salah satu pembudidaya peringkat ketiga awal tidak bisa melarikan diri tepat waktu Dan akhirnya dihancurkan oleh pecahan S di sekitarnya Menghancurkan lubang berlumuran darah di tubuhnya Zuan tercengang Kekuatan yang dipegang oleh pembudidaya peringkat kelima Memang jauh melampaui kemampuannya saat ini untuk menghadapinya Tampaknya kemenangannya atas Yuan Wendong memang sebagian besar Karena bantuan teknologi modern Sementara itu, Cu Cu Yan dan Sikun berdiri di tengah badai Siluet mereka berkedip di sana-sini saat mereka saling melempar Perlahan-lahan menjadi jelas bahwa angin topan semakin kewalahan oleh badai salju Dan akhirnya sampai ke titik di mana segala sesuatu dalam radius 20 meter dari Cu Cu Yan berubah menjadi putih bersalju Rambut Sikun, anggota badan, dan permukaan tubuhnya dilapisi lapisan S Bahkan dia terkejut dengan hasil ini Tidak heran mengapa wanita ini dijuluki sebagai anak ajaib paling berbakat di kota Bright Moon Terlepas dari kondisinya saat ini Saya masih dalam posisi yang tidak menguntungkan melawannya dalam bentrokan langsung Untuk apa kau berlama-lama di sana? Tolong aku Sikun memelototi Kiao Sui Ying dengan tajam Tindakan sebelumnya terhadap Cu Cu Yan secara efektif menyebabkan kejatuhan total Pada titik ini, dia tidak peduli dengan harga diri atau martabatnya lagi Atau lebih tepatnya, jika Cu Cu Yan dan Zuan keluar dari sini hidup-hidup Dia dan seluruh klan Xi akan dipermalukan Kiao Sui Ying masih sangat berkonflik Dia tidak mau bergerak melawan Cu Cu Yan Tapi dia juga tidak bisa melanggar perintah Tuan Muda Menggigit bibirnya, dia akhirnya memutuskan untuk menyerang Zuan sebagai gantinya Tuan Muda tidak menyebutkan siapa yang harus dia bantu Jadi dia juga harus berurusan dengan orang yang penuh kebencian ini Zuan mendecahkan lidah ini Tikus ini tidak mau menyerah, iya Dengan pembudidaya peringkat kelima bergabung dalam pertempuran Tekanan pada Zuan segera meningkat Tapi yang mengejutkan, mungkin itu karena Kiao Sui Ying menahan diri Atau bahwa koordinasinya dengan kultifator lain kurang Dia mendapati dirinya hampir tidak mampu bertahan melawan barisan yang begitu kuat Di sisi lain, Xi Kun mengerutkan kening saat melihat tindakannya Seharusnya sudah jelas bahwa dia memberitahu Kiao Sui Ying untuk mendukungnya Tetapi dia memilih untuk menyerang Zuan sebagai gantinya Apakah dia masih merasakan ikatan dengan klancu? Namun, ini bukan waktunya untuk mengejar hal seperti itu Dia harus memusatkan perhatiannya pada berurusan dengan Cucu Yan untuk saat ini Bagaimanapun, selama yang lain menaklukkan Zuan dengan cepat Mereka akan dapat memfokuskan kekuatan mereka untuk menghadapi Cucu Yan Cucu Yan juga memperhatikan situasi di sisi Zuan juga Zuan sudah dalam posisi yang buruk berurusan dengan enam pembudidaya secara bersamaan Dan penambahan Snow ke dalam barisan semakin menyperburuk keadaannya Di saat-saat gelisah, wajahnya tiba-tiba mulai memerah secara tidak wajar Kemudian, dia menyemburkan mulut berisi darah segar yang berisi pecahan es Menyebabkan auranya melemah secara signifikan Xi Kun sangat senang melihatnya Sepertinya luka-lukanya akhirnya menimpannya sekarang Heh, tidak mungkin aku kalah sekarang Jadi, dia segera bergerak untuk menekannya Menyebabkan situasi berubah Zuan dengan cepat menyadari anomali dengan Cucu Yan Dan mengingat posisinya yang mengerikan Hanya masalah waktu sebelum mereka selesai di sini Jadi, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan keras Tunggu sebentar Saya berteman dengan Tuan Muda Anda Petik 2 Kiao Sui Ying memutar matanya Anda berteman dengan Tuan Muda Hahaha Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa saya sedang jatuh cinta dengan Anda Itu akan jauh lebih bisa dipercaya Para antek lainnya juga berniat untuk mengabaikan ucapan Zuan Dan melanjutkan serangan mereka Tapi tanpa diduga, Xi Kun balas berteriak Tahan di sana Dia memang temanku Petik 2 Bab 152, istri teman seharusnya tidak diinginkan Semua orang segera menoleh untuk melihat Xi Kun dengan heran Setelah mendengar kata-kata itu Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Kiao Sui Ying Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Anak buah Xi Kun Kiao Sui Ying bahkan mulai bertanya-tanya Apakah Tuan Muda itu telah kehilangan kewarasannya Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan Zuan Itu tidak mungkin Cucu Yan benar-benar tercengang juga Apa yang Xi Kun lakukan sampai saat ini Tapi orang yang paling tercengang tidak lain adalah Xi Kun Dia merasa seperti pikirannya telah berubah menjadi bubur Saat dua kecenderungan yang saling bertentangan muncul di kepalanya Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah gila Sementara itu, Zuan menghela nafas lega Di saat kritis ini, dia memutuskan untuk menggunakan kahliannya Berteman dengan orang kaya Namun, bagaimana keterampilan ini mengambil uang saya? Apakah uang kertas saya hilang secara misterius atau semacamnya? Lebih penting lagi, apakah saya perlu membawa uang kertas saya? Atau hanya berlaku untuk uang milik saya? Persetan, aku kehilangan seratus ribu tael perak begitu saja Bahkan kembang api pun meledak Tapi seratus ribu tael peraku lenyap bahkan tanpa kotoran Hanya melihat pelakunya yang memaksanya untuk menggunakan skill itu Membuatnya sangat marah Tapi dia memaksakan dirinya untuk tersenyum Dia berjalan ke Xi Kun dengan tangan terbuka lebar Seolah bersiap untuk memeluk yang terakhir Ah, temanku Permintaan maaf saya yang terdalam atas kesalahpahaman yang kita miliki di antara kita sebelumnya Petik 2 Kiao Suehing memandang Zuan seolah-olah dia idiot Anda ingin memeluk tuan muda Hah, lenganmu akan putus Cucu Yan juga merasakan jantungnya berdebar gugup Dia diam-diam mendekati mereka berdua Berpikir bahwa dia akan turun tangan untuk menyelamatkan Zuan jika Xi Kun mencoba sesuatu Tapi untuk ketidakpercayaan semua orang Xi Kun juga membuka tangannya lebar-lebar juga untuk mengundang Zuan untuk berpelukan Menjawab, temanku Aku tidak tahu apa yang telah melupakanku sebelumnya Mohon maafkan saya atas kebodohan saya sebelumnya Petik 2 Kiao Suehing menggosok matanya dengan bingung Ya dewa, aku akan jadi buta Kapan tuan muda itu berteman dengan Zuan? Apakah saya turun dari sisi tempat tidur saya hari ini? Atau apakah saya benar-benar sedang bermimpi sekarang? Dia memandangi antek-antek di sekitarnya Hanya untuk melihat ekspresi jijik di wajah mereka Reaksi mereka memberitahunya dengan jelas bahwa dia tidak melihat sesuatu di sini Cucu Yan juga berpikir bahwa situasi yang terbentang di depan matanya benar-benar konyol Itu membuatnya curiga jika Zuan berada di pihak yang sama dengan Xi Kun sejak awal Tidak, itu tidak mungkin Mengingat kepribadian Xi Kun, tidak mungkin dia akan mentolerir bawahannya menjadi suamiku Jika demikian, kemungkinan besar Zuan dikirim oleh klan lain Apakah dia dari Vaksi Kaisar atau Vaksi Permaisuri? Tiba-tiba, Cucu Yan merasakan tubuhnya menjadi sedingin es Dia telah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka Tetapi dia masih jatuh cinta pada skema mereka pada akhirnya Anda berhasil menguasai Cucu Yan untuk plus 512 Rage Dia bukan satu-satunya yang merasa putus asa Yang lainnya juga menyumbangkan banyak poin kemarahan ke Zuan juga Melihat aliran poin kemarahan di sistemnya, Zuan diam-diam berpikir Sayang, harap tenang untuk saat ini Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda nanti Saat dia dan Xi Kun hendak berpelukan Dia memanggil Poisono Sprig dan mengarahkannya ke arah yang terakhir Dia telah bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk menggunakan Berteman dengan orang kaya Karena waktunya terbatas Dan konsep teman terlalu kabur Setiap orang memiliki interpretasi mereka sendiri tentang itu Namun, dia mengira bahwa teman-teman, apapun jenisnya Mungkin tidak akan memiliki penjaga mereka melawan satu sama lain Yang menciptakan skenario yang sempurna baginya untuk menggunakan Poisono Sprig Selama dia bisa cukup dekat untuk mencuri pihak lain dengannya Dia akan bisa melakukan pembunuhan apapun dengan mudah Saat Poisono Sprig dengan cepat mendekati Xi Kun Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah Xi Kun Dia menangkis Poisono Sprig dengan pedangnya Sebelum tiba-tiba meninju tubuh Zuan Uh, Zuan menyemburkan seteguk darah saat dia terhuyum mundur Untung dia memiliki kewaspadaan selama ini Sehingga dia berhasil menggunakan Sunflower Pantasm Di saat-saat terakhir untuk menangkal dampaknya Atau pukulan tunggal itu akan lebih dari cukup untuk mengakhiri hidupnya Ini adalah pemandangan lain yang benar-benar membingungkan semua orang Hanya beberapa detik yang lalu mereka adalah teman yang senang bersatu kembali satu sama lain Tetapi di detik berikutnya, mereka berselisih satu sama lain dan mencoba untuk mengambil hidup satu sama lain Permainan aneh macam apa ini? Cucuyan bingung, tapi dia masih bergegas maju untuk menangkap Zuan dan menghentikan Xi Kun untuk melancarkan serangan lanjutan Zuan jatuh tepat ke pelukan cucuyan, tapi dia terlalu bingung dengan kejadian itu untuk menikmati lengannya yang lembut dan nyaman Sebaliknya, dia menatap Sikun dengan kaget saat dia berseru Kenapa? Kami jelas berteman satu sama lain Petik 2 Dia tidak bisa memahami situasi saat ini Meskipun sistem keyboard sering menawarkan hadiah yang mengerikan Dia tidak pernah menghadapi masalah dengan keefektifan alatnya sebelumnya Jadi, mengapa hal itu membuatnya gagal sekarang? Mengapa Sikun masih melindunginya dan bahkan mencoba untuk mengambil nyawanya? Sikun memandang Zuan sambil tersenyum dan berkata Kami berteman, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa istrimu cantik Seperti yang mereka katakan, teman sejati mengalami kemakmuran dan penderitaan bersama Jadi saya juga tidak akan menahan diri Petik 2 Pangkat dan persen tanda pagar Akeong, Zuan Jika sistem dapat mengumpulkan poin ragenya juga Itu pasti akan menembakkan roket melalui batas dengan segera Dia tidak pernah berpikir bahwa upaya pembunuhannya akan gagal karena ini Memang, bertemanlah dengan orang kaya Telah mengubah Sikun menjadi temannya Tetapi mesum ini tidak dapat mengekang pikirannya yang penuh untuk cucuyan Karena dia terlalu cantik Dengan kata lain, dia bertekad untuk menyentuh cucuyan terlepas Dari apakah Zuan adalah temannya atau bukan Sial, bagaimana saya bisa mengabaikan kemungkinan seperti itu Seseorang yang berhati dingin seperti Sikun tidak akan ragu untuk membunuh temannya Selama dia bisa mendapatkan sesuatu darinya Sial, itu seratus ribu tael perak di sana Semuanya akan sia-sia begitu saja Zuan berpikir bahwa tidak ada kesengsaraan yang lebih besar dalam hidup Selain kehilangan seratus ribu tael perak dalam sekejap Tetapi ternyata dia salah besar Bahkan lagu paling sedih di dunia tidak bisa berharap untuk menggambarkan penderitaan yang dia rasakan saat ini Sepertinya meskipun skill tersebut dapat mengubah metran kasih sayang saya dengan seorang individu Itu tidak dapat mengubah kepribadian individu tersebut Pengkhianatan memang terjadi di antara teman-teman Jadi saya seharusnya tidak berharap untuk berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena saya berteman dengan seseorang Sial, apakah ada tombol rewind di dunia ini? Biarkan saya melakukan semuanya lagi Sikun perlahan menghampiri Zuan dan berkata Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba jadi temanku Tapi sebagai sesama teman, izinkan aku meyakinkanmu bahwa kamu bisa pergi dengan damai Aku akan menjaga istri cantikmu setelah kematianmu Sejak dia mendapatkan sistem kemarahan Dia adalah orang yang membuat marah orang lain dan membuat mereka menginjak kaki mereka dengan menjengkelkan Tetapi untuk pertama kalinya dalam selamanya, dia sebenarnya yang marah kali ini Sikun terlalu bejat dan bengkok sehingga dia tidak tahan sama sekali Bukan hanya Zuan yang marah di sini Cucu Yan juga menatap Sikun dengan ekspresi dingin di wajahnya Dunia memuji Tuan Muda Kenam dari Klansi karena menjadi seorang pria yang rendah hati Tapi siapa yang bisa mengira bahwa binatang bejat bersembunyi di balik kedok kefasihannya Kiao Sueying juga diam-diam mengangguk setuju Sikun saat ini memang sangat berbeda dari pria dalam ingatannya Dia bisa memahaminya karena menggunakan beberapa cara curang untuk merayu wanita yang dia sukai Tetapi sejak tiba di penjara bawah tanah ini, mungkin itu karena dia tahu bahwa tidak ada yang akan keluar Dia kehilangan moral yang biasanya dia belenggu pada dirinya sendiri dan mulai bertindak sesuka hatinya Sikun saat ini merasa sangat asing baginya, meninggalkannya dengan perasaan kehilangan yang besar Sikun mencibir dengan kejam, Cucu Yan, kaulah yang memaksaku melakukan ini Jika kamu tidak terlalu dekat dengan pria lain, aku juga tidak akan terlalu cemas menggunakan cara seperti itu Petik 2. Kamu gila, teriak Cucu Yan Kata yang bagus, sayang, memuji Zuan dengan acungan jempol Lalu, dia menambahkan bagiannya sendiri juga, dasar mesum Awalnya, Sikun sama sekali tidak mengindahkan kritik Zuan Dalam pandangannya, Zuan sudah menjadi orang mati Dan penghinaan apapun yang dialontarkan tidak lebih dari kematian orang-orang yang lemah Nyatanya, teriakan Zuan semakin membuktikan kekuatan dan kekuatannya yang membuatnya sangat puas Namun, itu adalah hal yang berbeda melihatnya melakukannya bersama dengan Cucu Yan Rasanya seolah-olah mereka adalah pasangan sejati di sini, dan itu memicu kecemburuan di hatinya Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 996 rage Zuan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian Cahaya di sekitar Sikun tiba-tiba berubah Melihat lebih dekat, banyak bila angin tembus pandang melayang di sekelilingnya Siap menyerang kapan saja untuk memercikkan darah Pisau yang menggelora Dengan raungan marah, bila angin mulai berputar dengan cepat ke arah Zuan Bahkan tanpa mencoba ketajamannya, Zuan yakin dia akan diiris menjadi potongan sashimi jika terus seperti ini Secara alami, Cucu Yan tidak akan membiarkan dia kesusahan Dengan teriakan, dia mengubah segalanya dalam radius 3 meter menjadi S, menyelimuti mereka berdua di tengah penghalang biru yang mengingatkan pada cangkang telur Hanya saja penghalang biru ini jauh lebih tangguh daripada kulit telur belaka Serangan bila angin menghasilkan suara, kaca-kaca, saat menyerang penghalang, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanannya Namun, Zuan tidak optimis dengan situasi yang mereka hadapi Dia menyadari bahwa wajah Cucu Yan menjadi pucat, dan napasnya semakin tidak teratur Sikun tertawa terbahak-bahak dan berkata Yang miscus, Blue Guardian, memang spektakuler seperti rumor yang beredar Saya hanya ingin tahu berapa lama itu bisa bertahan Sepertinya itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat Petik 2 Penghalang biru Cucu Yan pada awalnya selebar 6 meter, tetapi sekarang berkurang menjadi hanya sekitar 2 meter Tuan muda benar-benar tangguh Sepertinya bahkan keajaiban nomor 1 di kota Bright Moon tidak ada apa-apanya sebelum dia Tidak peduli betapa hebatnya dia, dia hanyalah seorang wanita Sebelum tuan muda kita yang gagah, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menyerah Hahaha Tawa meraung di sekitarnya saat antek Sikun bersorak keras untuknya di sela-sela Jelas bagi siapapun yang memiliki mata bahwa Sikun memiliki keuntungan di sini Satu-satunya yang tetap diam adalah Kiao Sui Ying, yang menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi merenung di wajahnya Sesaat kemudian, penghalang biru itu semakin mengecil, menjadi hanya 1 meter lebarnya Itu meninggalkan duo di dalam tanpa pilihan selain untuk berkumpul bersama Seandainya itu terjadi pada kesempatan lain, Zuan pasti akan senang bisa begitu dekat dengan Cucu Yan Tetapi melihat wajahnya yang pucat dan keringat menetes dari pipinya, dia tidak bisa tetap dalam suasana hatinya yang gembira lagi Sementara itu, Sikun menyaksikan retakan pada penghalang biru semakin banyak, dan senyum akhirnya merekah di wajahnya Semuanya akhirnya akan berakhir Pertama-tama saya akan berurusan dengan Zuan sebelum menyegel kesepakatan dengan Cucu Yan Cucu Yan adalah wanita yang sombong Jika saya memaksakan cara saya dengannya, kecil kemungkinan dia akan setuju dengan itu Mungkinkah aku harus mengampuni Zuan dan menggunakan hidupnya untuk mengancamnya agar tunduk padaku? Sikun sedikit berkonflik Gagasan tentang Cucu Yan yang tunduk kepadanya untuk pria lain sangat membuatnya tidak senang Tetapi pemikiran tentang kecantikan luhur yang berlutut di hadapannya untuk suaminya juga terasa sangat menarik Ah, jantungku berdegup kencang sekarang Tiba-tiba, Zuan bertanya Saudaraku sial, apakah kamu berbakti kepada ibumu? Bab 153 Orang pertama yang didinasti Zou Agung Tentu saja, mengapa saya tidak berbakti kepada ibu saya? Sikun membentak sebagai jawaban Dinasti Zou besar menganut nilai bakti Tidak peduli seberapa tinggi kedudukan seseorang Mereka tidak berani disematkan dengan label tidak berbakti Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Anda berbakti tanpa melalui kesulitan Yang disebabkan oleh 10 bulan kean dan rasa sakit saat melahirkan Kamu tidak tahu penderitaan yang dialami ibumu untuk memilikimu? Zou An menghela nafas dalam-dalam Petik 2 petik 2 Cucu Yan Dia tidak tahu mengapa Zou An mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini Tetapi sekali lagi, dia selalu menjadi orang yang tidak terduga baginya Para antek lainnya juga tercengang Segala sesuatu yang terjadi hari ini sangat konyol sehingga terasa seperti novel yang ditulis dengan buruk Tuan Muda dan Zou An mengidentifikasi satu sama lain sebagai teman mereka Kemudian mereka berselisih satu sama lain Dan sekarang, mereka tiba-tiba membicarakan tentang bakti Apa yang salah dengan dunia ini? Petik 2 petik 2 Sikun Dia mendengus dengan dingin dan berkata Karena pertimbangan persahabatan kita, saya dengan sabar menjawab pertanyaan konyol Anda Sekarang setelah saya memenuhi rasa ingin tahu Anda, Anda dapat pergi dengan tenang Petik 2 Karena kamu menganggapku sebagai teman, itu tepat bagiku untuk mewarisimu dengan hadiah Saya akan mengizinkan Anda untuk mengalami kegembiraan dan kesulitan kan Sehingga Anda dapat lebih menghargai ibu Anda sendiri dan menjadi anak yang lebih berbakti Senyuman misterius muncul di wajah Zou An Omong kosong apa itu, Sikun dan anak buahnya menatap Zou An seolah-olah dia bodoh Bagaimana mungkin seorang pria bisa? Hanya Kiao Sui Ying yang khawatir dengan kata-kata itu, dan dia berteriak dengan keras Tuan muda, hati-hati Hati-hati, Sikun bingung Kemenangan sudah ada dalam genggamannya, dan segera, Cucu Yan akan menjadi miliknya Apa yang harus diperhatikan? Ah, mengapa perut saya tiba-tiba terasa kembung? Apakah saya makan sesuatu yang buruk? Ark, semakin penuh dan penuh Wajah Sikun sedikit mengernyit Dia mengira dia menderita diare Orang harus tahu bahwa dia sangat menghargai citranya sebagai pria yang berbudiluhur Jadi akan sangat memalukan baginya jika dia harus lari ke toilet di hadapan banyak orang Hem, mengapa perut saya terasa semakin besar dan berat? Dia menatap perutnya sendiri, tapi jelas tidak ada perubahan sama sekali Ini semakin membengkak Itu adalah keterputusan yang aneh antara bagaimana perasaannya dan apa yang dilihatnya Dan itu membuatnya meragukan indranya sendiri Dia menoleh ke antek-anteknya dan bertanya Apakah perut saya semakin besar? Lebih besar? Tidak Petik 2 Para antek menggeleng bingung Pada saat yang sama, mereka mulai bertukar pandangan satu sama lain Bukankah ada sesuatu yang sangat berbeda dengan Tuan Muda hari ini? Ya, dia mengaku bahwa Zuan adalah temannya Dan sekarang, dia bertanya apakah perutnya bertambah besar Petik 2 Katakan, mungkinkah Tuan Muda menjadi gila karena iri melihat Zuan dan Nonacu Muda menjadi begitu akrab satu sama lain Itu sangat mungkin Sikun tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan untuk membelai perutnya Tetapi tidak peduli bagaimana dia menyentuhnya, sensasi aneh yang dia rasakan tidak akan hilang Segera, rasa sakit yang membingungkan menyerangnya, menyebabkan wajah tampannya mengerut Itu adalah rasa sakit yang sangat aneh, datang dari wilayah bawahnya Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya Rasanya seperti jiwanya berteriak dari dalam Bagaimanapun, dia adalah seorang anak ajaib yang terkenal, Tuan Muda dari klan terkemuka Dia memaksa dirinya untuk menelan rasa sakit dan menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berteriak di depan antek-anteknya dan wanita yang dicintainya Untungnya, rasa sakit itu berlangsung sekitar 10 detik sebelum akhirnya menghilang, seolah-olah tidak pernah ada Apa yang sedang terjadi? Sikun mengerutkan kening Dia menyadari bahwa bila angin yang dia kendalikan menunjukkan tanda-tanda menghilang Jadi dia dengan cepat memfokuskan perhatiannya pada mereka sekali lagi Tapi sekitar 30 detik kemudian, rasa sakit yang familiar namun asing itu Menyerangnya sekali lagi Ah! Serangan tiba-tiba rasa sakit yang menyiksa menyebabkan bila angin Sikun hampir tersebar di tempat Kak kenapa ini datang lagi? Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan sekali lagi, rasa sakit itu hilang setelah beberapa detik Apakah saya telah berkultivasi terlalu keras sehingga kultivasi saya sedikit mengamuk? Sikun merasa bahwa dia harus membuat penatuasi lesi melihat dari dekat kondisinya saat ini Dia dengan cepat mengumpulkan kembali fokusnya untuk mengontrol bila angin sekali lagi Tapi dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran bahwa rasa sakit yang menyiksa akan menyerangnya sekali lagi Meskipun dia sudah siap secara mental untuk itu, ketika rasa sakit yang tak tertahankan menyerang lagi sekitar 20 detik kemudian Dia masih hampir menyerah di tempat Kotoran! Hentikan! Yang terburuk dari semuanya, dia menyadari bahwa interval antara setiap serangan rasa sakit semakin pendek, dan rasa sakit itu semakin lama semakin intens Apa yang dilakukannya? Cucuyan menatap Sikun yang berwajah muram dengan bingung Dia bisa merasakan bahwa bila angin di sekitarnya tiba-tiba berganti-ganti antara kuat dan lemah Saat ini, sepertinya mereka akan menghilang Ini sangat mengurangi tekanan padanya Dia mungkin sedang merenungkan kejahatannya sekarang Ejek Zuan Orang itu tidak akan pernah membayangkan bahwa rasa sakit yang dideritanya dikenal sebagai nyeri persalinan Tidak ada pria di dunia ini yang memiliki pengalaman itu untuk dibagikan dengannya Dan tidak ada wanita yang akan membicarakan hal ini di hadapan pria di era yang cukup konservatif ini Mengingat betapa putus asa situasinya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Knock You Up Ice di sini Efeknya cukup bagus, tapi sayang sekali dia hanya memiliki satu penggunaan tersisa setelah ini Zuan ingin bergegas ke depan untuk menyingkirkan Sikun untuk selamanya Tetapi melihat bahwa Kiao Sui Ying dan yang lainnya sudah berlari untuk melindunginya, dia tidak punya pilihan selain membuang pikiran itu Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berharap untuk mengalahkan mereka Zuan merenung sejenak sebelum mengeluarkan Fight In Brother Spring dan menyerahkannya ke Cucuyan Sayang, minumlah ini Apa itu? Waspada dengan botol cairan yang mencurigakan, Cucuyan sedikit ragu untuk meminum apa yang Zuan tawarkan padanya Ini adalah obat pemulihan Jangan khawatir, itu tidak memiliki racun dan efek samping, dan itu akan mengirim Anda kembali ke kesehatan penuh segera Petik 2 Zuan agak enggan untuk mengeluarkannya dan ini adalah satu-satunya botol yang tersisa Jadi pada dasarnya itu mengambil satu-satunya bonus nyawa yang tersisa Namun, dia tahu bahwa inti dari apakah mereka bisa selamat dari cobaan ini terletak pada Cucuyan Dia jelas tidak cukup untuk berurusan dengan pembudidaya peringkat kelima saat ini Belum lagi ada sekelompok pembudidaya peringkat keempat dan ketiga di sekitar juga Selama Cucuyan bisa pulih kembali ke kekuatan penuh, dia harus bisa menghadapi ancaman tepat di depan mereka Selain itu, dia adalah istrinya juga, jadi sepertinya dia tidak memberikan harta yang begitu berharga kepada orang luar Cucuyan menatap Zuan dengan tenang sejenak sebelum akhirnya mengangguk Sangat baik Kemudian, dia menenggak isi di dalam botol dengan sekali teguk Terus terang, apa yang dia lakukan di sini sangat berisiko, dan itu jauh di luar zona nyamannya Sebagai putri dari klan bangsawan, selalu ada banyak orang yang keluar untuk hidupnya Selain itu, penampilannya yang cantik menarik pria di sekitarnya Membuatnya tidak punya pilihan selain terus-menerus waspada terhadap lingkungannya Sejak usia muda, dia diajari untuk tidak pernah menerima makanan dari orang lain dan tidak pernah membiarkan air minumnya keluar dari pandangannya Karena asuhan seperti itu, dia telah mampu menjaga dirinya sendiri sejauh ini Reaksi refleksifnya jika ada yang menawarinya sebotol cairan tadi kenal adalah mengabaikannya Jika orang yang menawarkan botol kepadanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan khusus, sehingga tidak sopan baginya untuk langsung menolak orang itu Dia akan menerimanya dengan senyuman, tetapi dia tidak akan benar-benar meminumnya Tapi entah kenapa, setelah menatap mata zuan, dia benar-benar melanggar aturan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri Apakah karena dia suamiku? Apakah karena saya merasakan ketulusan di matanya? Atau karena ekspresi kengganan di wajahnya? Bahkan dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat dia menenggak minuman Itu dikatakan, dia tidak menanggung banyak harapan untuk obat pemulihannya Bagaimanapun, mengingat latar belakang dan kekuatan zuan, tidak terbayangkan baginya untuk mengeluarkan sesuatu yang layak Tapi tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi hangat mengalir melalui tubuhnya ke anggota tubuhnya Rasa sakit tumpul yang berasal dari luka-lukanya dan ki yang kacau yang mengamuk di tubuhnya mulai meredah dengan cepat Obat apa yang kamu berikan padaku? Bagaimana bisa begitu ampuh? Tanya cucu yang dengan heran Itu adalah obat yang diberikan guru saya saat itu Dikatakan bisa menghidupkan kembali mayat Bagaimana itu? Apakah lukamu sudah sembuh total sekarang? Tanya zuan Sebelumnya, ketika cu zong tian dan kin wan ru membahas tentang latar belakangnya Dia mengklaim bahwa seorang pria misterius telah mengajarinya cara berkultivasi Akan sangat masuk akal baginya untuk mendorong masalah ini ke gurunya juga Atau cucu yang akan mulai mencurigainya sekali lagi Guru anda pasti orang yang tangguh, kata cucu yang Meskipun saya belum pulih sepenuhnya, luka saya seharusnya sudah sembuh sekitar 60 hingga 70 persen Saya belum pernah melihat obat penyembuhan yang luar biasa ini sebelumnya Petik 2 Bahkan obat penyembuh yang dibuat oleh seseorang sekali berjideng tuh akan membutuhkan beberapa waktu agar dapat bekerja Namun obat ini sebenarnya mampu menyembuhkan seseorang secara instan Jika dijual di pasaran, nilainya pasti tak terukur Tentu saja, lagi pula, suamimu adalah pria yang luar biasa Jawab zuan dengan gembira Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang dia katakan dan mengerutkan kening Tunggu sebentar, kamu bilang lukamu hanya pulih 60-70 persen Iya, itu pulih dengan jumlah itu secara instan Bukankah itu cukup bagus? Aku masih kesulitan mencoba bertahan lebih awal, tapi kondisiku cukup baik untuk bertarung sekarang Cucuyan sangat puas dengan hasilnya, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa zuan memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya Tentu saja tidak cukup Saya dapat memulihkan luka saya secara instan terakhir kali saya meminumnya, jadi mengapa cuyan berbeda? Mungkinkah efek item dari sistem didiskon untuk orang lain? Tidak, itu tidak masuk akal Item tersebut harus berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali, seharusnya tidak ada alasan mengapa efeknya didiskon Tunggu sebentar Zuan tiba-tiba teringat bahwa, keyakinan pada saudara musim semi, memiliki tanda kurung di belakang berlabel S Mungkinkah ini berarti bahwa itu hanya menyembuhkan pembudidaya tingkat rendah menjadi kesehatan penuh, tetapi pengaruhnya kurang efektif pada pembudidaya tingkat tinggi Pengalamannya bermain game selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya membantunya dengan cepat menemukan kebenaran Peringkat kultivasi cucuyan jauh lebih tinggi darinya, jadi bahkan jika dia bisa pulih sepenuhnya, itu tidak berarti dia juga bisa melakukan hal yang sama Art, sakit, seru sikun Tidak peduli seberapa kuat kemauannya, rasa sakit yang timbul dari melahirkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia Begitu dia mulai menangis, dia tidak bisa berhenti lagi Ceritan penderitaan keluar dari mulutnya, mengejutkan semua orang yang hadir Tuan muda, ada apa? Para antek panik, tidak bisa memahami apa yang terjadi pada sikun Mereka tidak bisa melihat luka apapun padanya, jadi kenapa dia sangat menderita Wajah sikun telah berubah karena rasa sakit yang luar biasa, sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Kiao Suying menatap Zuan dengan ketakutan Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa sikun menderita gejala yang sama seperti yang dia alami saat itu Dia mengira bahwa itu bisa menjadi kebetulan seperti yang tidak terpikirkan olehnya bagaimana itu bisa dilakukan Zuan Tetapi ternyata itu benar-benar masalahnya Zuan mengekang pikirannya dan berteriak, cepat, bunuh mereka Baik, cucu yang tidak tahu mengapa sikun tiba-tiba kesakitan, tetapi sebuah kesempatan akhirnya muncul dengan sendirinya Jadi, dia segera menyerbu ke sisi sikun Meskipun gerakannya sangat cepat, gerakannya tetap anggun dan menyenangkan, mengingatkan pada peri sejati Wajah Kiao Suying memucat Dia mengangkat tangannya dan menyalurkan tanaman merambat di lantai ke arah cucu yang dengan harapan bisa menghentikannya Sebagai tanggapan, cucu yang dengan tenang mengayunkan pedangnya dan mengetuknya dengan ringan pada tanaman merambat yang menghampiri Tanaman merambat yang telah tersentuh oleh pedangnya segera terselubung dalam lapisan es, jatuh dengan keras kembali ke tanah dan kehilangan kemampuan untuk bergerak Kiao Suying buru-buru mengeluarkan sebotol obat dan melemparkannya ke salah satu antek, berkata, cepat, berikan ini untuk Tuan Muda Zuan terkejut, dia tidak tahu apa obat itu, tetapi itu akan menyebabkan variabel jika sikun memakannya Jadi, dia segera bergerak dan menyerang juga Dia bertekad untuk menjatuhkan sikun sementara yang terakhir jatuh Bab 154, kun yang melahap binatang surgawi Namun, anak buah sikun sudah siap untuk menghadapi Zuan Empat yang lebih kuat dari lima antek melangkah maju untuk menghentikan Zuan sedangkan yang terlemah bergegas memberi sikun obat Mereka telah menyaksikan keterampilan gerakan Zuan yang sulit dipahami dan permainan pedang yang cepat, jadi mereka tidak berani untuk lengah Mereka mengayunkan senjata di depan mereka untuk membuat busur pertahanan, bertujuan bukan untuk menjatuhkan Zuan tetapi hanya untuk menjauhkannya Zuan mencoba menyerang berkali-kali, tapi dia terpaksa mundur di depan mereka Kempat antek ini lebih kuat darinya dalam hal peringkat kultivasi, jadi sulit baginya untuk melewati mereka dalam serangan yang kuat Saat itu, bawahan terlemah telah mencapai sikun dan menawarinya pil Sikun meneteskan air mata dan ingus di sekitar tempat itu karena rasa sakit yang luar biasa Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa makan kotoran dapat meringankan penderitaannya, dia mungkin akan melakukannya tanpa ragu-ragu Dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu, dan sesaat kemudian, rasa sakitnya benar-benar mulai berkurang Meskipun tidak hilang seluruhnya, itu telah surut ke tingkat di mana dia masih hampir tidak bisa mentolerirnya Mengapa Anda memiliki pil seperti ini? Wajah sikun bersimbah peluh, hingga rambutnya menempel di wajahnya Dia menatap Kiao Suying dengan apresiasi di matanya Kiao Suying melirik Zuan dengan wajah sedikit memerah saat dia menjawab Aku juga mengalami penderitaan yang sama saat itu, jadi aku menyiapkan obat jika hal yang sama terjadi sekali lagi Pertemuan sebelumnya benar-benar membuatnya trauma, dan tidak menyadari penyebabnya hanya membuatnya semakin takut Jadi, dia meminta beberapa pil penenang jantung peredah nyeri dari tabib ji jika hal itu terjadi padanya sekali lagi Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar akan digunakan dengan baik di sini? Zuan tercengang, dia tidak berpikir bahwa kartu trufnya ini dapat diatasi dengan begitu mudah Mengapa keberuntunganku sangat buruk hari ini? Persetan Saya menghabiskan seratus ribu tael perak untuk berteman dengan orang kaya, tanpa hasil, dan fight in brother spring tidak berguna seperti yang saya kira Dan sekarang, aku juga telah menyanyiakan penggunaan Knock You Up Ice yang berharga Dia telah menggunakan begitu banyak kartu trufnya, tetapi masih belum keluar dari bahaya Ini benar-benar kerugian besar baginya Karena Sikun sudah pulih, Zuan tidak berani mendorong terlalu banyak lagi Dia dengan cepat mundur ke sisi Cucu Yan, dan pertempuran antara Cucu Yan dan Kiao Sui Ying juga terhenti Sudah selesai dilakukan dengan baik, kata Sikun Wajahnya masih pucat dan dia tidak bisa berhenti memegangi perutnya, tetapi kondisinya jauh lebih baik sekarang Saudaraku, selamat menjadi orang pertama di dinasti Zou Agung yang merasakan kean dan sakit persalinan Tidakkah Anda merasa lebih menghargai pengorbanan yang ibu Anda lakukan untuk Anda sekarang? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu akan menjadi anak yang jauh lebih berbakti sekarang? Kata Zuan Apa yang dilakukan sudah selesai Dia hanya harus membuatnya kembali dengan memeras lebih banyak poin kemarahan dari Sikun Kau lah yang melakukannya sebelumnya Sikun menggeram dengan keras Tunggu sebentar, apa yang kamu maksud dengan kan? Anda telah berhasil menjebak Sikun untuk plus 233 kemarahan Bukankah sudah jelas, rasa sakit yang Anda derita tadi merupakan gejala nyeri persalinan Sebenarnya, saya cukup penasaran di mana hal itu akan menyakitkan bagi Anda Lagipula, kamu seharusnya tidak memiliki rahim sebagai seorang laki-laki, kan? Tanya Zuan Petik 2, petik 2, Sikun Ternyata dia benar-benar pelakunya di sini Hanya memikirkan tentang pengalaman neraka yang baru saja dialami membuat kemarahan mengalir ke kepalanya Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 1024 rage Kiao Suiying juga tercengang Ini benar-benar kan? Tunggu sebentar, bukankah ini berarti aku dihajar oleh Zuan yang penuh kebencian itu? Wajahnya langsung memerah Anda telah berhasil menguasai Kiao Suiying untuk plus 1024 rage Aku akan membunuhmu Pembuluh darah muncul di pelipis Sikun saat dia mengumpulkan bila anginnya sekali lagi Bukannya menjauh, Zuan mengambil satu langkah ke depan dan berkata Oh, Anda ingin merasakan kean lagi? Petik 2 Kata-kata itu segera mencatat kejang rasa sakit yang menyerangnya sebelumnya Dan dia mulai gemetar tak terkendali Bila angin di sekelilingnya langsung menghilang saat dia bergumam dengan sedikit ketakutan B. Bagaimana kamu melakukannya? Zuan tersenyum Nah, skill ini disebut, knock you up ice Yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dariku Dan orang itu akan bisa menikmati kegembiraan saat melahirkan Apakah ada di antara Anda yang ingin mencobanya juga? Petik 2 Kemanapun tatapan Zuan tertuju Orang itu secara naluria akan mundur selangkah Baik itu Sikun atau antek-anteknya Tidak ada yang tertarik menderita sakit persalinan Bahkan Kiao Sui Ying juga ketakutan Dia mungkin satu-satunya yang bisa berempati dengan Sikun Karena dia juga telah melalui rasa sakit yang tak tertahankan yang sama Sampah Bagaimana bisa ada Keterampilan eksentrik di dunia Sikun tidak bisa menghentikan suaranya untuk bergetar Tanpa ragu, dia sudah terluka seumur hidup Bukankah kamu sudah mencobanya sendiri? Apakah Anda ingin mencobanya sekali lagi untuk mengetahui apakah saya berbohong atau tidak? Zuan maju selangkah lagi Sekali lagi, Sikun dan anak buahnya mundur selangkah saat mereka melambaikan tangan mereka dengan panik Jika tidak ada yang lain, kita akan pergi Zuan meraih tangan Cucu Yan Sayang, ayo pergi Cucu Yan masih linglung bahkan sampai saat ini Semua yang terjadi sejauh ini melampaui akal sehatnya Mungkinkah ada keterampilan di dunia yang membuat seseorang hanya dengan melihatnya? Bukankah itu berarti dia bisa membuatku kapanpun dia mau? Pikiran itu membuat wajah Cucu Yan memanas Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan membentuk penghalang es tepat di belakang mereka berdua Bila angin yang tak terhitung banyaknya menabrak penghalang es di saat berikutnya Zuan dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat bahwa Sikun dan antek-anteknya mengejar mereka Hahaha, aku hampir takut padamu Sikun mencibir dengan jijik Wajah Zuan menjadi gelap Sepertinya kamu benar-benar ingin merasakan kean yang lain Iya, anda lebih baik berdoa agar anda memiliki cukup obat untuk semua orang di sana Petik 2 Kata-kata itu membuat anak buah Sikun mundur ketakutan Jika semuanya berada di bawah keterampilan, knock you up ice Yang diprioritaskan untuk obat pasti adalah Sikun dan Kiao Suiying Ada pun yang lainnya Sepertinya mereka harus menderita selama seluruh skill Sikun mendengus dengan dingin Jangan terintimidasi olehnya Bagaimana mungkin ada keterampilan di dunia yang dapat menyebabkan kean Kalaupun ada, dia pasti harus membayar mahal untuk itu Jika tidak, mengingat kepribadiannya yang pendendam Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kita Dia bisa saja mengakhiri kita semua dengan sekilas daripada berbicara terlalu banyak Petik 2 Zuan tercengang Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Sikun selama ini Dia seharusnya tahu bahwa seseorang yang bisa mencapai posisinya pada usia itu pasti bukan orang bodoh Dia bisa menggunakan knock you up ice lagi Tapi ada terlalu banyak orang di sini Dan mereka juga memiliki obat penghilang rasa sakit Sepertinya skillnya akan sia-sia sekali lagi Dia akan jauh lebih baik menggunakan keterampilan ini untuk digunakan pada orang lain di masa depan Cucu Yan menarik Zuan ke belakangnya dan menatap Sikun dengan dingin Kita belum menyelesaikan pertarungan kita sebelumnya Ayo lanjutkan Petik 2 Aura Anda Mengapa Anda tampak tidak terluka? Mata Sikun membelalak kaget Bentrokan sebelumnya telah membuktikan bahwa dia bukan tandingan Cucu Yan dalam konfrontasi langsung Belum lagi anggota tubuhnya masih lemah karena rasa sakit yang luar biasa yang dia derita dari Knock you up ice Dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan melawannya sama sekali Seseorang dengan cepat menjelaskan kepada Sikun bagaimana Zuan memberinya sebotol obat Yang menyebabkan Sikun menatap Zuan dalam-dalam Harus saya akui, saya telah membuat kesalahan besar dengan berpikir bahwa Anda tidak berarti apa-apa Dengan semua cara yang telah kamu tunjukkan di sini hari ini Ada lebih banyak alasan bagiku untuk melenyapkanmu selamanya di sini Petik 2 Semakin luar biasa Zuan, semakin tinggi peluang dia memenangkan tubuh dan jiwa Cucu Yan Selain itu, bahkan jika bukan karena Cucu Yan, itu sendiri adalah ancaman untuk membuat musuh dari individu berbakat yang memiliki banyak cara Langkah paling bijaksana adalah menahan Zuan saat dia lemah, atau dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan Apa kau tidak terlalu percaya diri di sini? Kata Cucu Yan dengan cemberut Dia telah pulih jauh dari luka-lukanya sedangkan Sikun dalam kondisi lemah saat ini Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dengan Kiao Sui Ying di sini, dia yakin dia bisa menghadapinya Ada pun yang lain, mengingat keterampilan gerakan yang kuat yang telah ditunjukkan Zuan sebelumnya Dia harus mampu bertahan melawan mereka sampai pertempurannya berakhir Secara keseluruhan, mereka seharusnya berada dalam posisi yang menguntungkan di sini Jadi dia tidak bisa mengerti mengapa Sikun membuat pernyataan yang begitu percaya diri di sini Memang, akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu dalam kondisiku saat ini Jika itu adalah situasi lain, saya akan menawarkan gencatan senjata Sikun berhenti sejenak saat dia melirik Zuan Namun, orang itu adalah variable yang sangat besar Aku harus menyingkirkannya di sini berapapun biayanya Perhatikan panggilan saya, Devoring Kun Sikun mengangkat cincinnya tinggi-tinggi saat dia menggumamkan mantra esoterik Cincinnya mulai bersinar dengan cahaya keabu-abuan saat tekanan mengerikan menghancurkan dari atas Semua anteknya segera berlutut di bawah tekanan, tidak bisa bergerak sama sekali Sebuah penghalang hijau terbentuk di sekitar Kiao Sueying, membuatnya hampir tidak bisa bertahan Zuan juga tidak jauh lebih baik Ledakan tekanan yang tiba-tiba membuatnya sulit bernapas, seolah gunung runtuh di punggungnya Tulangnya mulai berderit di bawah tekanan Jika bahkan kultifator peringkat keempat merasa sulit untuk bertahan, seberapa baik kultifator peringkat ketiga bisa melawannya Hanya saja dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk bertahan di sini Dia tidak keberatan melecehkan orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya berlutut di depan sikun Hanya saja kemauan keras hanya bisa berbuat banyak melawan kekuatan absolut Tepat ketika dia akan menyerah, dia merasakan sentuhan dingin membungkus tangannya, dan tekanan padanya tiba-tiba berkurang Sebuah penghalang biru didirikan di sekitar mereka Cucu yang telah mengaktifkan blue guardiannya sekali lagi Saat itu siang hari, tapi langit tiba-tiba menjadi gelap Zuan mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya Seekor binatang besar dengan panjang lebih dari 300 meter telah melayang ke udara Warnanya keabu-abuan, mengingatkan kita pada ikan paus raksasa Namun, penampilannya jauh lebih menakutkan daripada paus manapun Ada cahaya merah darah yang menyilaukan dari matanya, dan itu memiliki mulut besar yang dipenuhi dengan gigi tajam yang tak terhitung banyaknya Penampilannya tampak lebih dari cukup untuk mengintimidasi makhluk hidup manapun agar tunduk Melihat kumis yang turun dari mulutnya, Zuan mengerutkan kening dengan ragu Mengapa ini terlihat seperti kun satu, yang pernah saya lihat di iklan game di kehidupan saya sebelumnya Aura ini, peringkat ke sembilan, wajah cucu yang memucat Tidak, auranya ada di peringkat ke sembilan, tapi kekuatannya jauh lebih lemah Tapi tak peduli seberapa lemah suman bis itu, itu masih jauh di luar kemampuannya Senyuman gembira muncul di wajah si kun saat dia berkata Ini adalah cara yang dimiliki klan si kita Ini adalah alat pertahanan yang klan saya persiapkan secara khusus untuk saya Dan saya menyimpannya hanya untuk situasi yang mengerikan Zuan, kamu harusnya senang bahwa kamu akan mati di tangan Divine Beast Deforing Kun Namun, Zuan menyela dia sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Tunggu sebentar, kamu mengatakan bahwa binatang ini disebut Deforing Si Kun juga Ah, sebenarnya dia memiliki nama yang sama denganmu Apakah itu ayahmu? Petik 2 Bab 155, 0 mutlak Petik 2 Petik 2 Si Kun Sebelum si kun menunjukkannya, dia tidak memperhatikan bahwa namanya dan Deforing Si Kun sebenarnya homonim Namun, bahkan jika kun pemakan adalah binatang dewa, itu tetaplah binatang Dengan menanyakan apakah itu ayahnya, pihak lain menyindir bahwa dia juga seekor binatang buas Anda telah berhasil menguasai si kun untuk plus 885 rage Para antek lainnya juga menatap Zuan dengan heran Wow, dia berani untuk lebih membuat marah Tuan muda bahkan ketika dia sudah dalam situasi seperti itu Dia benar-benar akan mati dengan kematian yang mengerikan nanti Kiao Sui Ying juga dikejutkan oleh Zuan Yang terakhir mungkin penuh kebencian, tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa dia punya nyali Jika dia berada di posisinya, dia bahkan tidak akan berani bernapas dengan keras di hadapan binatang yang begitu kuat Namun, Zuan masih bisa menjaga ketenangannya Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia berpura-pura berani atau bahwa dia benar-benar kurang ajar Berbicara dengan keras bahkan ketika kamu sudah diambang kematian, ya Kamu akan segera menyesal dilahirkan dengan mulutmu itu Bentak si Kun Siapa yang berani memanggilku? Sebuah suara tiba-tiba meledak entah dari mana Itu dari Kun pemakan yang besar di atas, dan yang mengejutkan, itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia Wahai binatang surgawi besar yang melahap Kun Aku, keturunan dari klansi, mohon bantuanmu dalam melenyapkan musuhku Sejak Zuan menunjukkan bahwa nama mereka adalah homonim satu sama lain Dia tidak bisa tidak merasa sangat canggung memanggil nama binatang surgawi itu Biarkan aku melihat betapa kuatnya musuhmu sehingga kau bersedia menggunakan kesempatan terakhirmu untuk memanggilku Dedeforing Kun mengarahkan matanya yang merah darah ke arah cucu Yan dan Zuan, lalu berteriak dengan marah Berani, beraninya kau memanggilku semut peringkat 6 dan peringkat 3 saja Petik 2 Peringkat ke-6 Si Kun menoleh ke cucu Yan dengan kaget Dia sudah mencapai peringkat ke-6 Tidak heran kenapa aku bukan tandingannya Wanita ini benar-benar menyembunyikan kemampuan aslinya dengan baik Jika bukan karena fakta bahwa dia menderita luka parah Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya sama sekali Kiao Sueying juga tercengang Meskipun berada di sisi cucu Yan selama bertahun-tahun Dia sebenarnya tidak tahu bahwa dia sudah membuat terobosan ke peringkat ke-6 Apakah itu terjadi baru-baru ini? Zuan berkomentar dengan kagum Sayang, kamu lebih menakjubkan dari yang aku kira Cucu Yan menghela nafas dalam-dalam dan berkata Saya meningkat terlalu cepat sehingga saya membahayakan fondasi saya untuk itu Pertarungan dengan Wu di akhirnya membuatku trauma Saya tidak akan terburu-buru jika saya tahu bahwa semuanya akan berubah menjadi seperti ini Petik 2. Trauma, apakah Fight in Brother Spring tidak menyembuhkan traumanya? Zuan bingung, tapi dia tahu lebih baik untuk tidak menanyakannya di hadapan banyak orang Sikun melihat ke Divine Beast besar di atas dan berkata Keduanya mungkin tidak memiliki peringkat kultifasi tinggi Tetapi kekalahan mereka adalah yang paling penting bagiku Saya mohon Anda untuk mengekang wanita muda itu untuk saya Tapi tolong jangan membahayakan hidupnya Adapun pria ini, lakukan sesukamu padanya Tinggalkan nafas dalam dirinya agar aku berurusan dengannya nanti Petik 2. Dia takut Devoring Kun akan berlebihan dan mengambil nyawa Cucu Yan Jadi, dia memastikan untuk mengingatkan yang terakhir dengan hati-hati Selama dia bisa menyelesaikannya dengan Cucu Yan dan menjadikannya miliknya Akan ada gunanya menghabiskan penggunaan akhir dari Devoring Kun di sini Adapun Zuan, dia memiliki keterampilan gerakan yang aneh dan segala macam keterampilan yang aneh Membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi Jadi, dia ingin Devoring Kun membuatnya tidak berdaya sehingga dia bisa perlahan-lahan menyiksanya sesudahnya Kun pemakan mendengus dingin, menyebabkan sedikit badai bergolak di langit Kalian manusia membawa pikiran bejat seperti itu Lupakan Saya telah menjanjikan tiga bantuan kepada leluhur klansi Anda atas kemurahan hati yang telah mereka tunjukkan kepada saya Dan ini adalah bantuan terakhir Dengan ini, jiwaku akhirnya bisa beristirahat Petik 2 Sebagai binatang surgawi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya Ia bisa melihat melalui pikiran Sikun dengan sekilas Cucuyan menatap binatang besar di langit dengan saksama saat Dia akhirnya menemukan alasan antara disonansi dalam auranya dan kekuatan aslinya Ternyata itu hanya manifestasi dari jiwanya, bukan tubuh aslinya Itu sangat masuk akal Pertama-tama, tidak mungkin cincin penyimpanan yang cukup besar untuk menyimpan makhluk hidup sebesar itu Ah Su, lari, bisik Cucuyan dengan suara berbisik Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian dalam situasi kritis seperti ini Jika kita harus mati disini, kita akan mati bersama Petik 2 Apa gunanya mati bersama? Cucuyan mengerutkan kening Jika Anda hidup melalui cobaan berat ini Anda setidaknya akan dapat memberitahu ayah saya dan meminta dia membalas dendam pada klan si atas nama saya Kalau begitu kamu harus pergi Saya akan membantu Anda menahan mereka disini Kata Zuan Meskipun dia tidak keberatan melengu Dia tidak bisa membiarkan istrinya kesusahan dalam situasi genting seperti itu Bagaimana Anda akan menahan mereka disini? Cucuyan semakin gelisah dengan sikap keras kepala Zuan Tidak ingin membuang waktu bersamanya disini Dia mendorongnya dengan ringan Dan Zuan segera dilempar beberapa li Satu li sama dengan 0,5 km Sikun dan yang lainnya tercengang dengan tindakannya yang tiba-tiba Mereka segera mencoba mengejar Tetapi penghalang biru tiba-tiba muncul di depan mereka Menghalangi jalan mereka Lord Devoring Kun Sikun mengangkat kepalanya dan berseru Binatang dewa besar di langit mengguncang tubuhnya Meskipun fisiknya besar Ia mampu bergerak dengan sangat lincah Sebelum siapapun yang hadir dapat melihatnya Ekornya telah mengenai penghalang biru itu Blue Guardian Mampu menahan rentetan bila angin dari Sikun sebelumnya Tetapi itu hancur seketika di bawah kekuatan serangan Devoring Kun Menghilang ke udara tipis Uh Cucuyan menyemburkan seteguk darah saat dia dikirim terbang di udara tanpa daya Lord Devoring Kun Jangan sakiti dia Seru Sikun Jika Cucuyan mati atau kehilangan anggota tubuh di sini Semua upaya yang dia lakukan selama periode waktu ini akan sia-sia Kepala besar Kun pemakan menoleh padanya saat kilatan ganas melintas di mata merahnya Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu di sini Saya tidak berani Sikun dengan cepat menundukkan kepalanya saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah Meskipun dia adalah orang yang memanggil binatang surgawi Dia tidak yakin apakah itu akan menyerangnya jika dia gugup Jangan khawatir, aku akan mengekangnya dan menyerahkannya padamu untuk ditangani Kata Kun pemakan Meski ras kita berbeda, harus kuakui bahwa wanita ini memang memiliki penampilan yang cantik Jika bukan karena fakta bahwa saya telah kehilangan tubuh saya Saya bahkan mungkin tidak ingin menyerahkannya kepada Anda Petik 2 Sikun tidak bisa berkata-kata Jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh yang nyata Bahkan satu helai rambut dari Anda lebih lebar dari pinggang cucuyan Apa yang mungkin bisa Anda lakukan padanya Namun, dia segera ingat bahwa beberapa binatang dewa mendapatkan kekuatan Untuk berubah menjadi manusia setelah mencapai peringkat kultivasi tertentu Pikiran tentang devoring Kun yang beruap dengan cucuyan segera merusak suasana hatinya Sial, ini benar-benar membuatku kesal Kenapa harus Kun mesum seperti itu Pada titik ini, cucuyan sudah berdiri kembali Dia menghapus noda darah dari mulutnya dan berkata dengan dingin Aku mungkin akan kalah, tapi aku tidak akan dipermalukan Anda telah memaksa saya Petik 2 Di langit, devoring Kun tertawa terbahak-bahak Jadi bagaimana jika aku memaksamu Las, kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan milikku Berjuanglah semau Anda, tetapi itu akan sia-sia Menyerah saja, Tuan Mudasi akan menghargaimu dengan baik Petik 2 Huff, wajah cucuyan menjadi dingin saat dia perlahan naik ke udara Sikun dan yang lainnya membelalak tak percaya Sementara pembudidaya mampu melompat di udara setelah mencapai peringkat ke-4 Hanya pembudidaya peringkat ke-9 yang memiliki kemampuan untuk benar-benar terbang di udara Ini adalah akal sehat di dunia ini Tapi ada apa dengan pemandangan di depan mereka? Cucuyan jelas bukan pembudidaya peringkat ke-9 Jadi bagaimana dia bisa bangkit di udara dengan cara seperti itu? Huff, the devoring kun juga terkejut dengan situasi sebelumnya juga Itu menilai kembali gadis sebelumnya, ingin melihat apa yang dia lakukan Rambut dan gaun cucuyan berkibar bebas di udara, menonjolkan sosok rampingnya Dia memancarkan aura yang mulia dan luhur yang mempesona semua orang yang hadir Bahkan anak buah Sikun pun mulai menatapnya dengan terang-terangan Tidak mau repot-repot menyembunyikan tatapan mereka dari Sikun Hanya Kiao Sueying yang mencium bau bahaya di sini Hanya saja pihaknya memiliki keuntungan luar biasa saat ini Ada kun yang sangat besar di pihak mereka Dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam Beku mutlak, suara cucuyan terdengar Cahaya biru memancar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat Salju mulai turun di sekitarnya, menutupi putih bumi Bahkan langit berubah menjadi warna biru es yang menakutkan Dipasangkan dengan estetika cucuyan Pemandangan seperti itu benar-benar enak dipandang Anak buah Sikun terpesona Sikun sendiri juga terengah-engah Wanita cantik seperti itu akan segera berada dalam pelukanku Ah, senang sekali Kiao Sueying adalah satu-satunya yang mempertahankan rasionalitasnya Dia dengan cepat meraih jubah Sikun dan menariknya pergi Dua pembudidaya peringkat keempat lainnya juga memperhatikan Bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya dan buru-buru mundur juga Namun, pembudidaya peringkat ketiga yang tersisa bereaksi lebih lambat dari yang lain Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terselubung dalam es Gerakan mereka semakin lambat sebelum akhirnya berubah menjadi patung es Kelambanan dari gerakan mereka sebelumnya menyebabkan mereka jatuh ke depan Dan pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya Yang membuatnya lebih menakutkan adalah bahwa tubuh mereka sangat membeku Sehingga mereka bahkan tidak mengeluarkan setetes pun darah Melihat pemandangan bawahannya yang hancur, Sikun menelan ludah dengan ketakutan I ini Kehebatan yang dikerahkan cucu yang jelas tidak normal Ini pasti jauh melampaui apa yang mampu dilakukan seseorang dengan peringkat kultifasinya Hanya trik Deforing Kun mencibir dengan jijik Ia telah melihat apa yang terjadi di lapangan Tetapi ia tidak berpikir bahwa itu merupakan ancaman sama sekali Bagaimana semut lemah itu bisa ditempatkan dalam kategori yang sama Rasanya berada di bawahnya bahkan untuk menghindari serangan sekaliber ini Jadi dia berdiri diam di tempatnya Itu tidak percaya bahwa cucu yang memiliki sarana untuk membekukan tubuhnya yang panjangnya 300 meter Tidak lebih dari angin sepoi-sepoi bagiku Namun, kecerobohannya segera berdampak padanya Matanya membelalak ketika menyadari bahwa tubuhnya benar-benar membeku Dan dia berseru dengan sedikit ketakutan dalam suaranya Tidak, itu tidak benar Ini, 0 mutlak, petik 2 Ia segera mengayunkan ekornya dan mencoba melarikan diri dari domain es ini Tetapi itu sudah terlambat Tubuhnya yang besar sudah sepenuhnya tertutup embun beku Dan api kehidupannya mulai padam Ini tidak mungkin Bagaimana mungkin seorang kultifator yang lemah seperti Anda mungkin Mengetahui seni terlarang yang begitu mendalam Kun pemakan melolong tidak percaya saat berusaha keras untuk melarikan diri Namun, sebagai jiwa yang terwujud Ia tidak lagi memerintahkan kekuatan besar yang dilakukannya pada puncaknya Itu tidak bisa menghentikan embun beku menelannya Berhenti! Seseorang dari peringkatmu tidak mungkin bisa mempertahankan seni terlarang ini Anda akan mati Bahkan jika Anda bertahan secara kebetulan Semua meridian ki Anda akan hancur akibat ini Berhenti sekarang! Suara awalnya yang lesu dan menggoda berubah menjadi ngeri dan marah Sebelum akhirnya melemah menjadi permohonan yang putus asa Namun, tidak ada yang dikatakannya bisa mengganggu cucu Yan sama sekali Dia terus menyalurkan seni terlarang dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya Perlahan, tingkat pukulan devoring Kun semakin kecil dan semakin kecil karena kehilangan kekuatan Akhirnya, ketika matanya yang berwarna merah darah juga dilapisi dengan embun beku biru Tubuhnya yang besar kehilangan kemampuannya untuk melayang di udara Itu mulai jatuh ke tanah Sesuatu dengan ukuran besar yang jatuh ke tanah dari ketinggian yang begitu besar Pasti akan jatuh dengan dampak yang menghancurkan Tubuh devoring Kun segera hancur saat tabrakan Dan gelombang kejut yang menyembur keluar menghempaskan hutan di sekitarnya Menghasilkan awan berbentuk jamur di udara Untunglah devoring Kun hanyalah manifestasi jiwa Jika tidak, jika ia jatuh dengan tubuh aslinya dari ketinggian seperti itu Dampaknya akan seolah-olah seluruh dungeon telah dihantam oleh komet Ini akhirnya berakhir Senyuman menyedihkan merayap di wajah cucu yang saat tubuhnya akhirnya menyerah Dia tidak bisa menahan penerbangannya lagi dan mulai jatuh ke langit Kurasa tidak terlalu buruk untuk mati seperti ini juga Sayang sekali Sikun berlari terlalu cepat Jadi aku tidak bisa membunuhnya Aku ingin tahu apakah Ahzu bisa lepas dari cengkeraman mereka Saat itulah suara gugup yang terdengar sangat familiar baginya terdengar, sayang Kemudian, dia menemukan dirinya jatuh ke pelukan yang hangat Dia membuka matanya, dan Zuan memenuhi pandangannya Tapi kehadirannya hampir tidak membuatnya lega sama sekali Jika ada, itu hanya membuatnya marah Kenapa kamu tidak lari? Anda telah berhasil menguasai cucu yang plus 520 rage Dia sudah lumpuh sekarang, tapi ancamannya belum berakhir Dia gagal berurusan dengan Sikun dan antek-anteknya Dan tidak ada keraguan bahwa mereka akan terus mengejarnya Begitu mereka kembali ke akal sehat mereka Bab 156, Bunuh Diri Pecinta Bagaimana saya bisa meninggalkan istri saya dan kabur sendiri? Jawab Zuan dengan muram Melihat wajah pucat cucu yang dan gaun bernoda darah Dia merasakan perasaan pahit di dadanya Dia dengan cepat mengambil beberapa obat pemulihan dan memberikannya padanya Cepat, makan ini Meskipun tidak semuk jizat seperti obat yang saya berikan sebelumnya Itu masih obat yang dibuat oleh Tabib Surgawi Ji Ini akan sangat membantu pemulihan Anda Petik 2 Banyak dari mereka diberikan kepadanya oleh Ji Xiaosi Mempertimbangkan betapa Ji Deng Tu menyayangi putrinya Dia tidak akan berhemat Tidak berguna Meridian kisaya sudah rusak Cucu yang menggelengkan kepalanya Suaranya sangat tenang terlepas dari penderitaannya Seolah-olah dia sudah pasrah pada takdir Siapa bilang itu tidak akan berhasil Pasti ada jalan keluarnya Kami akan mencari Tabib Ji sesudahnya Saya yakin dia akan bisa menemukan sesuatu Zuan berkeras dengan keras sambil memasukkan obat terbaik yang dimilikinya ke dalam mulut cucu yang Betapapun sesatnya Ji Deng Tu Keterampilan medisnya sangat penting Selain itu Bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa Pasti akan ada sesuatu di dunia kultivasi yang besar ini yang akan berhasil Dan bahkan jika tidak ada di dunia ini yang akan berfungsi Dia masih membawa keyboard bersamanya Item dari lotere mungkin bisa menciptakan keajaiban yang dibutuhkan untuk merawatnya Batuk-batuk gelombang Cucu Yan belum pernah diperlakukan begitu kasar sebelumnya Dan itu membuatnya malu sekaligus gelisah Namun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang Apalagi melawannya Sepertinya kamu berhubungan baik dengan Ji Xiaosi Cucu Yan memperhatikan bahwa sacet yang menahan botol obat telah disulam dengan bunga Dan bahkan ada aroma samar yang berasal dari mereka Itu jelas disiapkan dengan cermat oleh seorang wanita Sudah ku bilang suamimu populer di kalangan wanita Goda Zuan Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sudah dalam kondisi yang buruk Dan akan sangat buruk untuk membuatnya marah Jadi, dia dengan cepat mengganti topik dan berkata Kami bertemu dengan pasukan zombie di lembah beberapa waktu yang lalu Saya mengatakan kepadanya untuk melarikan diri dan mencari bantuan Sementara saya memancing mereka pergi Dan karena khawatir, dia memberikan ini kepada saya Petik 2 Cucu Yan menghela nafas pelan dan berkata Mengapa kamu menjelaskan ini padaku? Aku hanya takut kamu akan cemburu Jawab Zuan malu-malu Cucu Yan tidak menanggapi dia lagi Saat itu, Sikun dan yang lainnya sudah mengalihkan pandangan mereka Wajah Sikun sangat gelap sehingga tampak seperti akan meneteskan tinta Nona Mudacu, kamu benar-benar membuatku terkesan Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki gerakan yang begitu kuat Yang memungkinkan Anda bahkan berurusan dengan Devoring Kun Namun, Anda akhirnya melumpuhkan diri sendiri karena itu Apakah itu sepadan? Dia memandang cucu Yan sebagai istri idealnya Dan melakukan semua yang dia bisa untuk mencapainya Hanya untuk membuatnya lumpuh tepat di depan matanya Tidak mungkin klannya mengizinkan dia menikahi orang cacat seperti dia Dengan penampilannya yang cantik Bahkan jika dia telah kehilangan kultifasinya Dia masih akan lebih dari bersedia untuk membawanya sebagai selir untuk melayaninya Namun, luka-lukanya sangat parah sehingga tidak mungkin dia bisa selamat dari cobaan ini Perencanaan bertahun-tahun menjadi sia-sia begitu saja Dia bahkan terpaksa menggunakan kartu truf terbesarnya Tetapi semuanya berakhir sia-sia Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Kiao Sueying memiliki ekspresi rumit di wajahnya Sementara dia memasuki klancu dengan motif tersembunyi Tahun-tahun yang dia habiskan bersama dengan cucu Yan telah membuat mereka berdua sedekat saudara perempuan Dia dengan jujur berharap dia bisa menikah dengan tuan muda Dalam pandangannya, hanya tuan muda ke-6 dari klansi yang layak menjadi suami nona muda itu Tidak peduli bagaimana dia memandang Zuan, dia tidak layak untuknya dengan cara apapun Dia tidak pernah berpikir bahwa cucu Yan lebih suka melumpuhkan dirinya sendiri daripada menyerah pada Sikun Itu membuatnya merasa sangat bersalah Karena dia tahu bahwa dia bertanggung jawab untuk memaksa cucu Yan ke titik ini juga Dia mencela dirinya sendiri atas keputusan yang telah dia buat Sementara itu, cucu Yan menatap ke langit meski telah mendengar pertanyaan Sikun Dia sama sekali tidak tertarik untuk menjawabnya Zuan memperhatikan bahwa hampir tidak ada fokus sama sekali pada murid-muridnya Dia menyadari bahwa dia tidak melihat ke langit tetapi kosong Hatinya telah menyerah pada keputus asaan, dia sudah menyerah Suhu tubuhnya sangat dingin Memegangnya terasa seperti memeluk sepotong es yang telah membeku selama lebih dari seribu tahun Membuat Zuan dingin sampai ke tulang-tulangnya Jika memeluknya saja sudah cukup untuk membuatnya sangat tidak nyaman Sulit untuk membayangkan betapa dingin perasaannya saat ini Selama waktu yang singkat ini, Zuan telah memeriksa tubuhnya dengan kinya Meridian ki orang biasa seharusnya dipenuhi dengan vitalitas Tapi cucu yang tampak seperti akibat ledakan Itu compang kemping dan diliputi dengan udara kesedihan Dia bahkan lebih lemah dari manusia biasa dalam kondisinya saat ini Apalagi mendapatkan kembali kultifasinya Kehancuran meridiannya telah melumpuhkannya Membuat tubuhnya hampir lumpuh Zuan bahkan curiga bahwa dia mungkin langsung mati Seandainya dia tidak mengonsumsi Fight in Brother Spring sebelum menggunakan seni terlarang Sikun tampaknya tidak terlalu senang Meskipun cucu yang tidak menjawab pertanyaannya Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri Kamu adalah keajaiban nomor satu di kota Bright Moon Bahkan jika kami melihat seluruh dunia Hanya ada sedikit orang di usia kami yang dapat bersaing dengan Anda Anda berdiri di posisi yang tinggi dan tinggi Hanya untuk direduksi menjadi lumpuh sekarang Tidak, Anda bahkan bukan orang cacat Dalam kondisi Anda saat ini Anda tidak akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari Petik 2 Diam, tidak ada yang akan berpikir bahwa Anda bisu jika Anda tidak berbicara Zuan berteriak frustrasi Dia sudah khawatir tentang roh cucu yang yang sekarat Namun Sikun masih terus membuka mulutnya Berdasarkan pengetahuannya yang terbatas tentang pengobatan Ia tahu bahwa efektivitas pengobatan apapun Sangat berkaitan dengan kemauan pasien Jika pasien sudah putus asa Itu akan benar-benar tanpa harapan Huff, sampah rendahan seperti Anda Tidak akan pernah memahami masalah yang kami hadapi para keajaiban Sikun memandang Zuan dengan dingin Orang-orang seperti kita dilahirkan lebih tinggi dari masa Kami memiliki harga diri dan martabat kami sendiri Dan kami tidak akan membiarkan diri kami diremehkan atau dikasihani Bahkan jika Anda berhasil menyelamatkan hidupnya Itu tidak lebih dari siksaan baginya Jika dia harus menjalani hidupnya sebagai orang cacat Petik 2 Aku tidak keberatan kamu menyebut istriku anak ajaib Tapi bagaimana kamu bisa dianggap anak ajaib juga Anda bahkan tidak dapat mengalahkan istri saya meskipun dia terluka Dan Anda harus memberikan penguatan seperti pecundang Itu Devoringkun adalah kultifator peringkat ke-9 atau semacamnya Kan? Dia masih dihancurkan oleh istriku dalam satu pukulan Lalu bagaimana denganmu? Apa yang Anda mampu? Hak apa yang Anda miliki untuk diajak bicara dalam kondisi yang setara dengannya? Zuan sudah merasa tidak enak hanya dengan melihat keadaan cucu Yan Tetapi orang ini masih harus terus berdengung seperti lalat kecil yang sial Menantang batas toleransinya Petik 2 Petik 2 Sikun Diberitahu oleh orang yang tidak berguna Yang dianggap remeh bahwa dia bukan anak ajaib adalah penghinaan baginya Namun dia memang kalah dibandingkan dengan cucu Yan Membuatnya sama sekali tidak bisa menyangkal perkataan Zuan Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 314 rage Apa yang membuatmu begitu sombong? Bukan kamu yang tangguh tapi cucu Yan Sikun hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara seperti itu Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa berada di bawahnya untuk bertengkar dengan orang-orang Sekali berzuan dan menenangkan emosinya sebelum melanjutkan Aku mungkin kekurangan, tapi aku memiliki kelan besar di belakangku Bahkan saat lahir, saya sudah berada pada ketinggian di mana Anda tidak akan pernah bisa berharap Untuk mencapainya tidak peduli bagaimana Anda berjuang Saya tidak mengucapkan kata-kata ini dengan maksud untuk menyombongkan diri Saya hanya menyampaikan kebenaran kepada Anda Sumber daya yang saya miliki jauh melampaui milik Anda Tidak mungkin Anda akan bisa memperlakukannya tidak peduli bagaimana Anda berjuang Tetapi itu berbeda bagi saya Saya tidak hanya dapat mempertahankan hidupnya Tetapi saya juga dapat menghubungkan kembali ke meridiannya Jika Anda benar-benar mencintainya Serahkan dia kepada saya alir-alir dengan egois menjaganya di sisi Anda Kamu hanya akan mengulur masa depannya Petik 2 Kiao Sui Ying juga mengangguk setuju Memang, klan Xi memiliki banyak koneksi di ibu kota dan tabib di istana kekaisaran Mereka juga memiliki harta yang tak terhitung banyaknya Cara mereka pasti jauh melampaui apa yang bisa dilakukan klan Chu Jika Anda menyerahkan nona muda itu ke klan Xi Tuan muda pasti akan mencari cara untuk memperlakukannya Petik 2 Melihat bahwa Zuan telah tenggelam dalam pemikiran yang dalam Sedikit senyum melengkung di bibir Sikun Untuk seseorang dengan posisinya Tidak perlu menggunakan kekerasan sepanjang waktu Kadang-kadang, dia bisa menyelesaikan sesuatu hanya dengan menarik moralitas seseorang Dan memanfaatkan beberapa keuntungan yang diberkatinya Dia akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan cucu yang setelah menerimanya Tetapi diakui, kemungkinan dia sembuh total tidak mungkin Karena itu, seharusnya muda untuk mempertahankan hidupnya Yang berarti bahwa dia akan dapat mempertahankannya sebagai selir di sisinya Sayang sekali dia tidak bisa bergerak Jadi dia tidak akan bisa melakukan banyak hal menyenangkan dengannya Berpikir bahwa Zuan benar-benar telah dibujuk Mata cucu yang berkaca-kaca ketakutan Dia dengan lemah bergumam Jangan serahkan aku kepada orang lain Meskipun dia tidak menyukai Zuan yang lesu dan sombong Pada saat ini, dia hanya merasa nyaman berada di sisinya Dia takut dia akan tergerak oleh kata-kata Sikun dan menyerahkannya kepada itu Zuan mengarahkan senyum padanya dan berkata Sayang, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin saya bisa menyerahkan Anda kepada pria lain? Saya baru saja memikirkan masalah lain Petik 2 Wajah Sikun menjadi gelap Zuan, apakah kamu benar-benar berniat menggagalkan masa depan nonacu muda karena keegoisanmu sendiri? Zuan memutar matanya Kumohon, aku telah melihat terlalu banyak protagonis bodoh yang jatuh cinta pada tipuan seperti itu di TV Sehingga menurutku menghina bahwa kamu bahkan berpikir bahwa kamu bisa membodohiku dengan sesuatu setingkat ini Anda mencoba untuk berdiri di landasan moral yang tinggi untuk mengkritik saya Hanya agar Anda dapat menyembunyikan pikiran-pikiran bejat itu dalam pikiran Anda Aku pasti terlihat mudah tertipu di matamu Huh, saya akan bertanggung jawab atas kondisi istri saya sendiri Orang luar sepertimu bisa nyahlah Petik 2 Wajah Sikun berubah menjadi sangat dingin Kata-kata yang sombong Anda bahkan tidak bisa melindunginya dengan baik Dan Anda masih bermimpi untuk merawatnya Nona muda cu Anda mungkin menyalahkan saya sekarang Tapi saya yakin Anda akan mengerti niat saya di masa depan Petik 2 Dengan lambayan tangannya Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Zuan Sementara dia membayangkan bahwa ada beberapa batasan pada keterampilan Knock you up ice Rasa sakit yang dia derita sebelumnya bukanlah sesuatu yang ingin dia alami dua kali Dia tidak mau mengambil risiko sekali lagi Jadi dia memerintahkan antek-anteknya untuk melakukan pekerjaan itu Sementara itu Dia hanya akan menunggu dengan sabar kesempatan untuk melompat dan mengakhiri hidup Zuan T. Tunggu Cucuyan berbicara dengan lemah Wajah Sikun berbinar kegirangan Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan bawahannya dan bertanya Nona muda cu Sudahkah kamu memikirkan semuanya Mengabaikan dia Cucuyan menoleh ke Zuan dan berkata Bunuh aku Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Zuan tercengang Itu sangat tiba-tiba sehingga dia lengah Namun Cucuyan menjadi lebih cemas saat melihat bahwa Zuan tidak bereaksi Dia dengan cepat menambahkan Saya sudah lumpuh sekarang Dan Anda bukan tandingan mereka Apakah Anda berniat untuk menonton saat saya dipermalukan oleh pria lain Anda harus melarikan diri setelah membunuh saya dan memberitahu orang tua saya tentang apa yang terjadi di sini Dapatkan mereka untuk membalas kematianku Hanya itu yang bisa kamu lakukan untukku sekarang Petik 2 Zuan menghela nafas dalam-dalam Dia perlahan mengangkat pedangnya Cucuyan menutup matanya Senyuman damai muncul di wajahnya saat dia menunggu turunnya pedang yang akan merenggut nyawanya Zuan, kamu berani Teriak Sikun Meskipun Cucuyan telah berbicara dengan lembut Dia masih bisa mendengar semuanya dengan keras dan jelas Dia akan bergegas untuk merebut Cucuyan jika dia bisa Tetapi dia takut bahwa gerakan tiba-tiba dari bagiannya akan membuat Zuan gelisah dan membuat langkah sembrono Zuan mengabaikannya Dia menarik pedangnya ke bawah Tapi lintasan itu menyebabkan dirinya menusuk dadanya Sikun dan Kiao Sueying tercengang Mereka tidak menyangka Zuan akan melukai dirinya sendiri Apa yang pria itu rencanakan? Kiao Sueying bahkan bertanya-tanya apakah Zuan mencoba melakukan bunuh diri kekasih untuk Cucuyan Meskipun dia penuh kebencian Aku tidak berpikir bahwa perasaannya pada nona muda itu akan sedalam ini Bab 157, menyelam ke dalam bahaya Sikun tercengang Apakah dia bunuh diri karena tidak bisa menang? Yah, itu juga menguntungkan saya Dua pembudidaya peringkat keempatnya juga menghela nafas lega Sejujurnya, mereka tidak ingin menghadapi Zuan jika mereka punya pilihan juga Meskipun yang terakhir adalah kultifator peringkat ketiga Dia sangat tangguh untuk dihadapi Belum lagi keterampilan aneh yang dia miliki Dalam pelukan Zuan, Cucuyan merasakan tetesan darah berceceran di tubuhnya Dengan ketidakpercayaan tercermin di matanya Dia bergumam dengan cemas Apa yang kamu lakukan? Kenapa dia malah mencoba bunuh diri? Apakah dia mencoba melakukan bunuh diri kekasih karena dia tidak dapat menyelamatkan saya? Mungkin karena bertahun-tahun ikatan yang mereka miliki sebagai tuan dan pelayan Cucuyan sebenarnya memiliki pemikiran yang sama seperti Kiao Suying Semburat kemerahan muncul di wajah pucat Cucuyan saat dia berkata Kamu tidak perlu melakukan ini Tidak Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Zuan sudah menyela Kita bisa berbisik manis nanti Untuk saat ini Biarkan aku membunuh orang-orang yang penuh kebencian ini dulu Petik 2 Dengan satu tangan memegang Cucuyan untuk menjaga tubuhnya tetap condong ke arahnya Zuan mengacungkan pedang di tangannya yang lain dan berteriak dengan marah Rasakan seni terlarang saya Kembalinya pedang segudang Semua orang masih mencoba memahami perilaku aneh Zuan ketika dia tiba-tiba berteriak dengan keras Menyebabkan kerumunan mundur ketakutan Mereka baru saja menyaksikan seni terlarang Cucuyan menghancurkan Devo Ringkun dalam satu serangan Jadi mereka sangat sensitif terhadap kata-kata seni terlarang pada saat ini Mempertimbangkan perilaku aneh Zuan sebelumnya dan Aura mengesankan yang tiba-tiba dia keluarkan Bahkan Sikun secara naluriah memutuskan untuk mundur untuk sementara Waktu untuk menilai situasi sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya Sementara semua orang menempatkan kewaspadaan mereka terhadap Zuan Yang terakhir melemparkan pedangnya ke samping, mengambil Cucuyan, dan melarikan diri Semua orang tercengang sesaat sebelum akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah jatuh dari tipuan Zuan Yang terakhir hanya mencoba mengintimidasi mereka untuk mengulur waktu untuk pelariannya Mengetahui bahwa mereka telah jatuh pada tipuan murahan membuat kerumunan gemetar karena marah Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 666 Rage Anda telah berhasil menguasai peringkat keempat leki A untuk plus 233 kemarahan Anda telah berhasil menguasai peringkat keempat leki B untuk plus 233 kemarahan Kiao Sueying melihat siluet Zuan yang melarikan diri dengan ekspresi rumit di wajahnya Dia tidak bisa peduli tentang kehidupan dan kematian Zuan Tapi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Cucuyan Di satu sisi, dia lega karena nona muda itu berhasil kabur Tapi di sisi lain, dia khawatir Zuan tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya Ini menjerumuskannya ke dalam kondisi dilema Kejar mereka Sikun yang marah memerintahkan dengan raungan sebelum melesat ke depan dengan gesit Sebagai pembudidaya elemen angin, kecepatannya meningkat secara signifikan dibandingkan dengan rekan-rekannya Mengingat perbedaan dalam peringkat kultivasi mereka, serta fakta bahwa Zuan sedang memegang seseorang di lengannya Dia seharusnya bisa mengejar Zuan hanya dalam beberapa detik Namun, dengan kebingungannya, dia hanya berhasil menutup celah sedikit bahkan setelah mengejar cukup lama Cucuyan awalnya bingung dengan tindakan menyakiti diri sendiri oleh Zuan Tetapi ketika dia melarikan diri dengan memeluknya, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi Untuk sesaat di sana, dia mendapati dirinya mengagumi kecerdasannya yang tajam Namun, tidak peduli rencana cerdik apa yang dia buat Perbedaan dalam peringkat kultivasi mereka membuatnya tidak mungkin untuk membalikkan keadaan pada Sikun Turunkan aku, Anda mungkin masih bisa melarikan diri jika Anda melarikan diri sendirian Petik 2 Diam, bagaimana saya bisa membiarkan Anda kesusahan? Jawab Zuan dengan muram Di bawah pengaruh Phoenix Nirvana Sutra, selama dia mengumpulkan tingkat kerusakan tertentu Ki-nya akan berubah menjadi mode mengamuk, menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan dan kecepatannya Menggunakan kartu truf inilah dia berhasil mengekang Pei Myanmar dan Kiao Sui Ying saat itu Meskipun dia mengerti bahwa kedua wanita ini telah bersikap lunak padanya karena pertimbangan lain Mereka mungkin takut untuk memperingatkan para ahli dari klan Chu Jadi mereka memilih perkelahian fisik sebagai gantinya, yang memungkinkan dia untuk melawan mereka sendiri Jika mereka menggunakan kekuatan elemen mereka, mereka pasti bisa mengalahkan kultifator level rendah seperti dia dengan mudah Sekarang mereka berada di penjara bawah tanah, tidak ada alasan bagi Si Kun dan Kiao Sui Ying untuk menahan apapun yang melawannya Sementara Zuan berada dalam kondisi yang diperkuat dari efek Phoenix Nirvana Sutra, dia tahu bahwa dia tidak akan cocok untuk mereka Dia memilih untuk menyakiti dirinya sendiri dan memicu efek dari Phoenix Nirvana Sutra bukan untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya Tetapi untuk meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri Itu juga mengapa Si Kun tidak bisa mengejarnya sejauh ini Kami tidak akan bisa lolos, kata Cucuyan sambil menghela nafas dalam-dalam Dia tidak tahu jenis seni rahasia apa yang Zuan gunakan untuk meningkatkan kecepatannya Tetapi Si Kun adalah pembudidaya elemen angin peringkat kelima Perbedaan kecepatan fundamental di antara mereka sejelas siang hari Hanya masalah waktu sebelum Zuan tertangkap Ada tempat di mana mungkin masih ada secerca harapan, kata Zuan sambil menatap bukit kecil tidak terlalu jauh Dia tidak hanya kabur begitu saja dan berharap yang terbaik Selama ini, dia memikirkan tentang apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari kebingungan ini Tetapi tidak ada keterampilan dan kartu trufnya yang bekerja sama sekali Selain itu, sepertinya bala bantuan tidak akan datang Atau keributan besar sebelumnya sudah akan menarik seseorang Dia membayangkan bahwa itu mungkin karena kemunculan yang menakutkan dari Kun pemakan yang semua orang memilih untuk menjaga jarak Mengingat hal itu, hanya ada satu jalan keluar Terjun langsung ke kedalaman bahaya untuk menciptakan peluang Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri zombie-zombie menakutkan itu berbaris ke bukit Tetapi kelompok si Kun kekurangan informasi itu Jika dia memikat mereka ke sana, dia mungkin bisa menemukan jalan keluarnya Tentu saja, dia mengerti betapa menakutkannya tentara zombie itu Kemungkinan besar dia dan cucu yang akan mati di tangan mereka juga Tetapi tidak melakukan apapun menjamin kematian yang pasti juga Setidaknya mereka masih memiliki secerca harapan bersama zombie Selain itu, itu tidak terdengar seperti kesepakatan yang terlalu buruk jika dia bisa menarik musuh-musuhnya ke kuburan bersamanya Baiklah, saya kira manusia membeli lotre karena suatu alasan Selama mereka beruntung, semuanya akan lancar Maksud saya, apa hidup tanpa mimpi? Saat itu, para pengejar di belakang mereka sudah semakin mendekat Suara menggoda si Kun terdengar Hah! Berlarilah secepat mungkin, saya yakin ingin melihat kemana anda berniat lari Saat anda kehabisan Ki adalah saat kematian anda Petik 2 Dia telah memastikan untuk mengawasi keberadaan guru akademi sebelum menghadapi Zuan dan cucu yang Jadi dia tahu bahwa semua orang berada jauh dari mereka saat ini Mereka tidak akan bisa sampai ke sini dalam waktu dekat Sedangkan yang dia butuhkan hanyalah 5 menit untuk mengejar Zuan Snow, hentikan dia, melihat ada hutan di depan, si Kun berteriak Kiao Sueying ragu-ragu, tetapi dia akhirnya tetap melambaikan tangannya Dan pepohonan di depan Zuan tampaknya segera hidup kembali Segala jenis tanaman merambat mulai melesat ke arah kakinya, mencoba membuatnya tersandung Zuan pernah jatuh cinta pada trik ini dan belajar dari pelajaran sebelumnya Dia segera mengeksekusi sunflower pantasem hingga batasnya dan menghindari semua yang datang padanya Untuk beberapa alasan, dia merasa ada lebih banyak celah dalam serangan tanaman merambat daripada sebelumnya Wajah si Kun menjadi gelap Secara alami, dia tahu bahwa Kiao Sueying sengaja bersikap lunak pada mereka berdua Tetapi pada saat ini, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu Angin Dewa Das Kaki si Kun mulai bergerak sangat cepat sehingga berubah menjadi kabur Meningkatkan kecepatan gerakannya secara signifikan Keterampilan gerakan ini sangat keras dalam hal penipisan Ki Jadi dia akan menghindari menggunakannya kecuali situasinya mengharuskannya Mendengar Wu sedi belakangnya, Zuan langsung tahu bahwa si Kun akan mencoba sesuatu Jadi, dia menghindar dalam upaya untuk menghindari serangan itu Tetapi sudah terlambat Pedang si Kun sudah mengenai punggungnya Hem Si Kun berharap pedangnya terjun tepat ke dada Zuan Tetapi sebaliknya, dia merasakan kekuatan balasan yang besar mendorong ujung pedangnya Saat itulah dia menyadari bahwa Zuan mengenakan baju besi di bawahnya Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria malang ini benar-benar memiliki baju besi yang kuat Menghasilkan serangannya yang seharusnya cukup untuk menembus dada Zuan hingga hampir tidak tenggelam satu inci pun Pada saat dia mencoba meningkatkan kekuatan, Zuan sudah kabur Si Kun mendengus dengan dingin Aku sudah menyusulmu Menurut Anda, kemana lagi Anda bisa melarikan diri? Di bawah Bafwin Gaddas, kecepatannya setidaknya 20% lebih cepat dari Zuan Selain itu, pihak lain memegangi seseorang dalam pelukannya dan tidak memiliki pedang lagi Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zuan dengan keuntungan yang luar biasa di sisinya Dia akan benar-benar tidak kompeten Si Kun mengarahkan pedangnya ke kaki Zuan Berpikir bahwa itu akan menjadi pertarungan yang mudah Begitu dia memutuskan tendon yang terakhir dan melumpuhkannya Namun, Zuan tiba-tiba melemparkan lengan bajunya ke belakang Dan bayangan tiba-tiba keluar dari area pergelangan tangannya Si Kun langsung tahu bahwa itu adalah panah tersembunyi Dia ingat salah satu anteknya memiliki senjata seperti itu Namun, dia tidak terlalu memikirkannya karena busur senjata seperti itu Hanya bisa menjadi ancaman bagi pembudidaya peringkat rendah Untuk pembudidaya tingkat tinggi seperti dia Panah bahkan tidak akan menembus baju besikinya Jadi, dia terus mendorong pedangnya ke depan Sepenuhnya mengabaikan tembakan panah ke arahnya Tapi saat pedangnya hendak menembus kaki Zuan Tubuhnya tiba-tiba tersentak Untuk kebingungannya, panah itu benar-benar menembus baju besikinya Untuk tenggelam ke bahunya Sementara baju besi lembut yang dia kenakan sebagian besar melindungi dampaknya Membatasi luka yang dideritanya Dia bisa merasakan hawa dingin yang aneh merembes ke lukanya Dan menyebar ke seluruh tubuhnya Menyebabkan dia bergidik tak terkendali Apa ini? Apakah anak panah itu mengandung racun? Si Kun kaget Dia buru-buru mendorong Kinya untuk mengusir rasa dingin Di saat yang sama, Zuan tiba-tiba berbalik dan menyerang Si Kun juga Ada belati hitam pekat di genggamannya Tuan muda, hati-hati, Kiao Suoying sendiri pernah merasakan kehebatan belati Jadi dia segera meneriakkan peringatan Si Kun sedikit menderita karena berpikir bahwa dia bisa menggunakan Kinya untuk memblokir panah musuh Jadi dia dengan bijak memilih untuk menghadapi belati Zuan secara langsung kali ini Dia mengesampingkan pedangnya dengan tegas dan menghasilkan beberapa bila angin untuk menyerang Zuan Bila angin yang tiba-tiba menghantam Zuan tepat, menyebabkan dia menyemburkan darah Pemogokan itu menyebabkan luka yang cukup parah baginya Selain itu, penghalang bila angin menutup bukaan sementara yang diungkapkan Si Kun Memberikan yang terakhir lebih dari cukup waktu untuk menghindari serangan yang masuk Melihat ini, Zuan hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan mundur Panah tersembunyi adalah senjata yang dia peroleh dari kelompok Jia Zhengjing Tetapi dia mengganti panah normal dengan panah penembus baju besi yang dia peroleh dari tentara zombie Untung mekanisme panah tersembunyi itu agak sederhana Yang harus dilakukan Zuan adalah memangkas panjang panah yang menembus baju besi Dan memasukkannya ke dalam busur silang agar bisa bekerja Berkat itu, dia berhasil membuat Si Kun lengah sejenak di sana Tapi sayang sekali dia tidak berhasil membunuhnya pada akhirnya Zuan memperhatikan bahwa Jia Zhengjing dan dua kultifator peringkat empat lainnya akan segera menyusul Jadi dia dengan cepat berbalik dan terus melarikan diri Sementara itu, Si Kun berhenti sejenak di tempat untuk menghonsumsi obat penyembuh Dan mengeluarkan aura dingin yang telah merembes ke dalam tubuhnya dengan kinya Kemudian, dia mengeluarkan panah dari dadanya dan memeriksanya dengan cemberut Hanya panah macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Petik dua Ini bukan waktunya baginya untuk merenung terlalu banyak tentang masalah seperti itu Zuan sudah mendapatkan petunjuk darinya, jadi dia dengan cepat memerintahkan antek-anteknya untuk melanjutkan pengejaran Akhirnya, Zuan akhirnya sampai di pintu batu di kaki bukit misterius itu Melihat bahwa Si Kun dan yang lainnya masih kepanasan, dia mengertakkan gigi dan mulai berjalan menuju pintu batu Cucu yang tetap dalam pelukannya selama pengejaran Dari tempatnya, dia bisa dengan jelas melihat pakaiannya yang berlumuran darah Dan mendengar jantungnya yang berdebar kencang dan napasnya yang tidak menentu Perlahan, matanya yang sebelumnya diselimuti keputus asaan mulai terisi dengan sesuatu yang lain Terlahir dengan talenta hebat, dia selalu menjadi sosok tinggi yang melindungi orang lain di bawah sayapnya Namun, dalam putaran takdir, dia mendapati dirinya tak berdaya dipelukan seorang pria Yang mati-matian melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkannya Dia bisa saja kabur sendiri, tapi dia menolak untuk melepaskannya Bagasi yang menyeretnya ke bawah Menipu Cucu yang diam-diam menggumamkan evaluasinya tentang dia sebelum perlahan menutup matanya Zuan tidak menyadari pikiran tentang keindahan di pelukannya Dia berlari ke pintu batu dengan cemas, takut dia tidak akan bisa membukanya Namun, mungkin itu karena efek dari Phoenix Nirvana Sutra telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan Kali ini, dia benar-benar mampu membuka celah kecil yang cukup bagi seseorang untuk menyelinap masuk Gua hitam pekat yang terbentang di hadapannya menjerit karena bahaya yang tak terhitung Zuan mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum menuju ke kegelapan Tidak lama kemudian, Sikun dan yang lainnya akhirnya tiba di depan pintu batu juga Mereka bisa merasakan udara dingin datang dari celah-celah pintu yang sedikit terbuka Dan mata mereka berkedip ragu-ragu dan gentar Tempat apa ini? Huff! Jika Zuan pun bisa memasuki tempat ini, adakah alasan mengapa kita tidak bisa kejar dia? Dengan lambayan tangannya yang besar, dia memimpin dan langsung menyerang Dia telah kehilangan terlalu banyak hari ini sehingga dia tidak bisa menyerah pada saat ini Bab 158, kita mungkin tidak lahir di selimut yang sama, tapi kita akan mati di kuburan yang sama Ketika Zuan berjalan melewati pintu batu dengan pelukan cucu Yan, dia terkejut melihat bahwa bagian dalam gua tidak segelap yang dia harapkan Ada cahaya keabu-abuan samar yang memberikan penerangan di balik pintu batu, membuat sekelilingnya terlihat sedikit pucat Kelihatannya seperti asap yang melayang dari desa-desa kecil, hanya saja asap ini tidak menggambarkan kehidupan tetapi kematian Angin yang menakutkan bertiup, menyebabkan bulu kuduk Zuan merinding Lingkungan sekitar memiliki atmosfer yang tidak bisa dijelaskan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman Pada saat yang sama, dia mulai merasa sedikit lemah karena kehilangan terlalu banyak darah Semua pengamatan ini membuatnya menyadari bahwa lingkungan di dalam gua ini tidak bersahabat dengan makhluk hidup Dalam konteks game, itu akan menjadi sesuatu seperti aura kematian yang terus-menerus menggerogoti poin kesehatan seseorang Meskipun efeknya tidak terlalu terasa pada pembudidaya, ini bisa berakibat fatal bagi Cucu Yan, yang sudah dalam keadaan lemah Jadi, Zuan dengan cepat memasukkan beberapa obat ke dalam mulut Cucu Yan dan memakannya sendiri juga Saat itulah perasaan tidak nyaman akhirnya sedikit berkurang Dia lega bahwa dia telah menemukan beberapa pil pemulihan dari Jia Zheng Jing dan para pembunuh lainnya Bersama dengan obat yang telah diberikan Ji Xiaosi kepadanya sebelum perpisahan mereka, mereka harus bisa bertahan di sini setidaknya untuk sementara waktu Cucu Yan belum pernah diperlakukan begitu gegabu oleh seorang pria sebelumnya Tetapi dia tahu bahwa dia melakukannya demi dia, jadi dia tidak kehilangan kesabaran Tetap saja, dia tidak bisa terbiasa dengan itu Untuk mengalihkan fokusnya dari kecanggungannya, dia bertanya, tempat apa ini? Dia menyadari bahwa pelarian Zuan sebelumnya bukanlah tanpa tujuan Dia memiliki tujuan dalam pikirannya sejak awal Ini adalah gua tentara zombie Menurutku itu adalah mau solemn Zuan dengan cepat menjelaskan padanya tentang apa yang dia lihat di lembah sebelumnya Sarang tentara zombie, mata cucu Yan membelalak kaget Apa kau tidak mendekati kematian dengan lari ke sini? Dia sudah pasrah pada kematiannya, jadi tidak masalah di mana dia berada Namun, dia tidak tahan dengan gagasan Zuan menempatkan dirinya dalam bahaya demi dirinya Daripada menyerah pada sikun di luar, kita sebaiknya bertaruh di sini Mungkin, jika kita cukup mengguncang, surga mungkin akan mengasihani kita dan menunjukkan jalan keluar Nada bicara Zuan biasa saja, tapi sarafnya tegang, siap bereaksi segera setelah bahaya muncul Cucu Yan menghela nafas dalam-dalam dan berkata Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menyelamatkanku Anda bisa saja melarikan diri sendirian, tapi Anda malah melompat lebih dalam ke jurang yang dalam Petik 2. Tidak terlalu buruk untuk mati bersama dan menjadi sepasang kekasih Zuan terkekeh Bahkan jika kita tidak dilahirkan dalam selimut yang sama, kita harus mati di kuburan yang sama sebagai pasangan Wajah pucat cucu Yan sedikit memerah Ui, Anda berpikir untuk mengambil keuntungan dari saya bahkan pada saat seperti ini Petik 2. Apa yang dapat saya? Saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk mengucapkan kata-kata ini di masa depan Zuan memperhatikan bahwa mata cucu Yan setengah tertutup, seolah-olah dia akan tertidur lelap setiap saat Untuk mengganggu semangatnya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menarik perhatiannya Jika kita bisa keluar dari ini hidup-hidup, tidakkah kamu mempertimbangkan untuk tinggal di ruangan yang sama denganku? Tanya Zuan dengan senyum nakal Bahkan di saat seperti ini, kamu masih ingin membicarakan hal semacam itu Kata cucu Yan Bahkan selama masa-masa sulit kita membutuhkan sesuatu untuk dinantikan Tempat terkutuk ini benar-benar sangat menakutkan Petik 2 Sementara Zuan mengobrol, dia memindai area itu dengan hati-hati sambil melanjutkan Karena kabut abu-abu tertinggal di sekitarnya, penglihatannya terbatas Namun demikian, dia masih dapat mengetahui bahwa mereka saat ini sedang berjalan melalui lorong yang sangat panjang Lorong ini miring ke bawah, yang berarti mereka menuju ke bawah tanah Mungkin mereka sedang menuju ke kedalaman neraka itu sendiri Dinding di sepanjang lorong itu kering dan mulus saat disentuh Ada berbagai macam tanda pada mereka, yang setelah diperiksa dengan cermat, tampak seperti mural Itu menggambarkan pemandangan medan perang yang mengerikan Namun, cucu Yan tidak memperhatikan semua ini Dia merenung tentang apa yang dikatakan Zuan sebelum menjawab dengan lemah Kenapa kamu begitu motot untuk tinggal bersama denganku? Kamu sudah Petik 2 Kata-katanya menghilang di tengah jalan, mungkin tidak ingin melukai perasaan Zuan Zuan tertawa terbahak-bahak dan berkata Bagaimanapun juga, kamu adalah istriku Tidak masuk akal bagi pengantin baru untuk tidur di kamar terpisah, bukan? Adapun kondisi fisik saya, Anda tidak perlu khawatir Saya sudah berkonsultasi dengan Tabib Suciji tentang hal itu, dan yang kurang hanyalah bahan utama Setelah saya berhasil melakukannya, saya akan dapat mengobati penderitaan saya, dan kami akan menjadi pasangan yang bahagia Petik 2 Wajah Cucu Yan memerah Dia secara naluriah mengabaikan kalimat terakhir dan bertanya, Anda mengacu pada Evanes Chen Lotus Memang, siapa tahu, saya mungkin akan menemukannya di sini, jawab Zuan Cucu Yan terdiam Sebuah tempat yang merayap dengan suasana kedengkian seperti di sini tidak mungkin melahirkan harta karun seperti Evanes Chen Lotus Namun, dengan situasi putus asa yang sudah mereka alami, dia tidak ingin menghancurkan kepercayaan dirinya Jadi, dia menjawab, baiklah, jika kita bisa keluar dari situasi ini dengan selamat, kamu bisa pindah ke ruangan yang sama denganku Petik 2 Dia sangat menyadari kondisinya, tidak mungkin dia bisa keluar dari penjara bawah tanah hidup-hidup, jadi dia tidak keberatan sedikit memuaskannya sebelum kematiannya Betulkah? Zuan sangat gembira, dia tidak pernah menyangka akan mendengar tanggapan seperti itu dari Cucu Yan Cucu Yan baru saja akan menjawab ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu Apa itu? Zuan juga mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa lorong itu jauh lebih tinggi dari yang dia duga Langit-langitnya setinggi 30 meter, dan ada batu rubi yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dalamnya, memancarkan cahaya merah samar I ini, Zuan tidak dapat melihatnya dengan jelas karena kabut yang tersembunyi Namun, angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba sedikit menyebarkan kabut, memberinya pandangan yang lebih jelas tentang hal-hal yang ada di langit-langit Mereka sama sekali bukan batu rubi, melainkan mata kelelawar yang tak terhitung jumlahnya Kelelawar ini lebih besar dari yang pernah dilihat Zuan lainnya, masing-masing berukuran sebesar bak mandi Penampilan menyeramkan dan taring tajam mereka lebih dari sekedar indikasi sifat keji mereka Hati-hati, mereka adalah vampirik Boarbats Mereka dikenal bisa menghisap darah sapi hingga kering dalam hitungan detik Cucu Yan memperingatkan Zuan dengan cemas Meskipun dia sudah pasrah pada takdir, dia masih merasa jijik dengan makhluk seperti itu Membuat perkiraan cepat berdasarkan jumlah mata merah di langit-langit Setidaknya ada seribu kelelawar babi vampir di atas mereka Zuan menelan ludah Jika semuanya digesek ke bawah sekaligus, keduanya akan segera menjadi mayat kering Bukankah tempat ini markas tentara zombie? Mengapa ada kelelawar vampir di sini juga? Tiba-tiba, kelelawar yang berhibernasi mulai bergerak Mereka sepertinya mencium bau darah di udara Semakin banyak dari mereka yang terbangun, Zuan menyadari bahwa segala sesuatunya akan menjadi merepotkan Orang harus tahu bahwa dia dan Cucu Yan berlumuran darah segar saat ini Mereka pasti terlihat sangat lezat di mata kelelawar vampir saat ini Saat itulah suara tawa hangat terdengar di belakang Hahaha, sepertinya aku akhirnya berhasil menyusulmu Petik 2 Sikun dan yang lainnya berada sekitar 10 meter dari mereka saat ini Dan dia menatap mereka dengan cibiran dingin di bibirnya Dia sudah memanggil lusinan bila angin di sekelilingnya Siap untuk mengakhiri hidup Zuan kapan saja Zuan tahu bahwa akan sulit baginya untuk berurusan dengan Sikun dalam kondisinya saat ini Jadi dia dengan tegas menembakkan panah ke langit-langit sebelum buru-buru menyelam ke tanah dengan cucu Yan Kelelawar masih bangun dari tidurnya ketika gema besar dari panah yang tiba-tiba membuat mereka gelisah Menyebabkan mereka melebarkan sayap dan segera menggesek ke bawah Apa itu? Sikun ngeri melihat gelombang makhluk hitam menukik ke arahnya Dia secara naluriah menembakkan bila angin di sekitarnya untuk menghentikannya Semburan darah meledak di udara saat 10 kelelawar vampir segera hancur berkeping-keping Sayangnya, tindakan seperti itu tidak berbeda dengan menusuk sarang lebah Semua kelelawar di sekitarnya segera mengidentifikasi Sikun sebagai musuh mereka dan menyerang ke arahnya Wajah Sikun memucat Dia dengan cepat menyalurkan kinya untuk memanggil lebih banyak bila angin di sekitarnya untuk menangkis serangan kelelawar Pada saat yang sama, Kia Sui Ying juga dengan cemas memanggil daun-daun hijau di sekelilingnya untuk menangkis para penyerang Adapun dua pembudidaya peringkat keempat yang tersisa Mereka juga melakukan semua yang mereka bisa untuk merobohkan kelelawar vampir yang menuju ke arah mereka Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan semuanya cukup kuat Salah satu pembudidaya peringkat keempat membuat kesalahan dan akhirnya pertahanannya dilanggar oleh kelelawar vampir Itu segera menggigit lehernya dan mulai menghisap Teriakan menyedihkan terdengar Dia dengan cemas mencoba menarik pemukul dari lehernya Tetapi dalam upaya untuk melakukannya, dia akhirnya mengabaikan semua pertahanan Akibatnya, semakin banyak kelelawar yang menukik ke bawah dan mulai menghisap darahnya Tangisannya yang menyedihkan tidak berlangsung lama, karena tubuhnya yang tinggi dan kekar mengering dengan kecepatan yang terlihat Hanya butuh beberapa detik sebelum dia direduksi menjadi hanya mayat belaka Sikun sangat marah dan ngeri Mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh kelelawar ini, dia tidak berani menahan diri lagi Dia segera memanggil tornado yang berisi bila angin untuk membantai semua kelelawar besar di sekitarnya Wajah Kiaosueying juga menjadi sangat dingin Dia mulai menjentikkan daun hijau keluar seperti belati tajam, menembak kelelawar besar satu per satu Pada saat yang sama, kuncir kuda kecil di kepalanya mulai tumbuh Memanjang menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi duri hijau Tanaman merambat ini menyerang kelelawar tanpa ampun, memukulnya hingga jatuh Kelelawar yang tersisa dengan cepat menyadari bahwa mereka telah memilih seseorang di luar kemampuan mereka Dan buru-buru melarikan diri dari daerah tersebut, meninggalkan hanya beberapa bangkai yang tergeletak di sekitar Meskipun demikian, Kiaosueying tidak langsung mencabut rambutnya Melihat bangkai kelelawar berlumuran darah yang tergantung di pohon merambat yang menjulur dari rambutnya Dia dengan jijik mengangkat pedangnya dan memotongnya Namun, hanya dalam beberapa saat, rambutnya tumbuh kembali ke panjang aslinya Di sisi lain, Sikun melihat-lihat, tetapi Zuan dan Cucuyan sudah tidak terlihat lagi Pada titik ini, tampak jelas bahwa mereka telah dilakukan oleh mereka, dan dia menjadi marah Zuan, bahkan jika aku harus mengejarmu melalui gerbang neraka, aku akan mencincangmu sampai berkeping-keping Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 999 rage Tuan muda, tempat ini terasa seram Aku punya firasat buruk tentang ini Mengapa kita tidak mundur dulu dan menilai kembali situasinya? Tanya Kiaosueying Sikun mendengus dengan dingin dan berkata Apakah mengkhawatirkan nona mudamu sekarang? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak memperhatikan bahwa Anda bersikap lunak pada mereka sebelumnya? Menurutmu salah siapa mereka bisa sampai di sini sejak awal? Petik 2 Aku, Kiaosueying merasa sedikit marah Dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata itu karena khawatir untuk Sikun Sebagai seorang kultifator elemen kayu, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang tersisa di sekitarnya Tetapi tempat ini memberikan tekanan aneh padanya yang membuatnya tidak dapat menggunakan kinya dengan lancar Rasanya seperti ada semacam keberadaan menakutkan yang mengintai di sini Sikun terlambat menyadari bahwa dia telah kehilangan banyak bawahannya Dan tidak bijaksana baginya untuk berselisih dengan Kiaosueying pada saat ini Jadi, dia melunakan nadanya dan berkata Snow, saya sedikit terlalu gelisah sehingga kata-kata saya menjadi lebih keras dari yang saya kira Jangan ambil hati mereka Meskipun tempat ini sedikit menyeramkan Hanya diisi dengan vampirik boar bats dan monster-monster semacam itu Selama kita tetap waspada, kita tidak akan menghadapi terlalu banyak masalah Kita tidak mungkin hanya melihat iseng saat nonacu muda meninggal di tangan Zuan Ayo cepat temukan dia dan keluar dari sini Oke Petik 2 Kiaosueying mengangguk Ya, Tuan Muda, itu memang salahku sebelumnya Saya terlalu lembut Petik 2 Sikun tertawa terbahak-bahak dan berkata Tidak apa-apa Ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sentimental dan menghargai kesetiaan Aku akan jauh lebih khawatir jika kamu bisa membuat dirimu menjadi tidak berperasaan kepada nona muda cu sebagai gantinya Petik 2 Mendengar kata-kata itu, Kiaosueying, yang mengalami konflik selama ini, akhirnya bisa tersenyum Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda Sikun mengangguk sebelum memanggilnya lebih dalam ke lorong Bab 159, jangan datang ke sini Sementara Sikun dan yang lainnya berurusan dengan vampirik boar bats Zuan dengan cepat menyelinap lebih dalam ke lorong dengan cucuyan di tangannya Aku ingin tahu apakah kelelawar itu membawa virus Gumam, Zuan cemas Ada banyak kelelawar terbang di sekitar sebelumnya Dan udara dipenuhi dengan darah dan daging mereka Orang harus tahu bahwa kelelawar dikenal sebagai tongkuman dan virus di dunia sebelumnya Banyak penyakit yang melanda manusia berasal dari mereka Bahkan Bear Grylls yang hebat Seorang pria yang berdiri di puncak rantai makanan Harus memasaknya selama beberapa jam sebelum berani memakannya Namun, pikiran seperti itu dengan cepat hilang dari pikiran Zuan Kami sudah diambang terbunuh Siapa yang peduli dengan virus atau kuman Setelah berlari beberapa lama Zuan menyadari bahwa dia akhirnya mendekati ujung lorong dan menghela nafas lega Meskipun lorong itu masih cukup aman Hanya ada satu jalan yang harus dilalui dan tidak ada tempat untuk bersembunyi Jika Sikun mengejar mereka di sana, mereka akan dikutuk Tentu saja, ujung lorong sepertinya akan dipenuhi dengan bahaya juga Terutama pasukan zombie yang ditemui Zuan sebelumnya Jadi, dia berencana untuk mencari tempat persembunyian dan kemah di sana Selama dia tidak memberi tahu tentara zombie, dia harus memiliki peluang yang adil untuk selamat dari cobaan ini Rencananya hanya untuk memikat Sikun cukup jauh ke dalam gua Di mana dia akan benar-benar dilenyapkan oleh tentara zombie Dia dengan hati-hati memasuki gua Hanya untuk merasakan dua tekanan angin yang menakutkan mengalir ke kepalanya saat itu juga Untungnya, dia siap dan segera menggunakan sunflower pantasem Memungkinkan dia mundur satu meter segera Begitu dia mendapatkan kembali pijakannya Dia segera melihat para penyerangnya Mereka adalah dua tentara zombie bersenjatakan kapak Kedua tentara zombie itu tercengang oleh serangan mereka yang terlewat Mereka yakin bahwa serangan mereka akan mendarat tepat Jadi tak terbayangkan bagi mereka bagaimana target mereka bisa lenyap tepat di depan mata mereka Namun, setelah beberapa saat keheranan Mereka secara naluriah mengangkat kapak mereka dan mulai mengejar Zuan Zuan menggeleng Kedua tentara zombie ini tampaknya paling banyak berada di peringkat kedua Jadi tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingannya Hanya saja dienggan bertengkar dengan cucu yang dipelukannya Jadi dia memilih untuk melarikan diri Bagaimanapun, kecepatannya lebih cepat dari mereka berdua Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tapi tak terduga Pengejaran mereka membuat khawatir beberapa tentara lain Menyebabkan semakin banyak orang mengejar Zuan Seolah-olah permainan ular yang mematikan Segera, ada lebih dari 20 tentara mengejarnya Melihat ini, Zuan mengerutkan kening Dia mulai sedikit tertekan sekarang Mengetahui bahwa dia tidak dapat melanjutkan seperti itu Pada tingkat ini, tidak butuh waktu lama bagi zombie untuk mengepung dan menyudutkan mereka sepenuhnya Jadi, saat melarikan diri dari serangan mereka dengan skill gerakannya Dia mulai memindai area untuk mencari tempat persembunyian Yang membuatnya cemas Meskipun area itu jauh lebih luas daripada lorong Tidak ada tempat persembunyian di sekitarnya Gua itu praktis kosong Keterampilan gerakan Anda benar-benar luar biasa Kata cucu Yan Dia melihat bagaimana Zuan dapat bermanufur di sekitar zombie tanpa tertabrak sama sekali Mengingatkan pada kupu-kupu yang berkelok-kelok di sekitar ladang bunga Ini bukan pertama kalinya dia melihat skill pergerakan Zuan Tapi untuk beberapa alasan Sepertinya jauh lebih tangguh dari sebelumnya Sebagai seorang kultifator yang luar biasa Dia secara alami tertarik pada keterampilan gerakannya juga Dia benar-benar telah berhasil menyembunyikan keahlian aslinya Tidak heran mengapa Sikun dan antek-anteknya akhirnya sangat menderita di bawah tangannya Dia benar-benar licik Itu diberikan kepada saya oleh guru saya Itu kartu truf saya untuk bertahan dari situasi berbahaya Zuan berencana mengaitkan semua yang tidak bisa dia jelaskan kepada gurunya Gurumu adalah orang yang luar biasa Saya tidak tahu inti dari hal ini bahkan ketika melihatnya dari dekat Kata cucu Yan Dia mungkin telah kehilangan kultifasinya Tetapi matanya masih bekerja dengan sempurna Dia telah memperhatikan skill gerakan Zuan selama ini Tapi yang membuatnya heran Dia masih tidak bisa memahaminya Dia memang pria yang luar biasa Memikirkan mitua yang sangat kuat Zuan juga mengangguk setuju Bagaimana dengan keahlianmu yang Membuat orang lain Ini adalah satu hal yang paling membuat penasaran cucu Yan Dia telah melihat dengan matanya sendiri Betapa Sikun menderita karenanya sebelumnya Dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia Setidaknya keterampilan gerakan cerdik Zuan masih dalam batas akal sehat Tapi keterampilan itu terdengar tidak masuk akal baginya Sekarang dia memikirkannya Aneh bagaimana Snow gagal membunuhnya di Chu Estate saat itu Semua orang bingung saat itu mendengar bahwa kultifator peringkat 5 tiba-tiba menderita sakit perut Dan akhirnya gagal dalam misinya Tetapi melihatnya secara retrospektif Zuan pasti menggunakan keterampilan ini untuk melawannya Snow pasti sangat marah karena keterampilan yang memalukan itu digunakan padanya Ini bukan kean yang sebenarnya Keterampilan hanya mensimulasikan perasaan melahirkan Namun, ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk menggunakannya juga Jadi ada batasan berapa kali saya dapat menggunakannya Kalau tidak, aku akan membuat itu pingsan karena kesakitan Zuan tiba-tiba mengubah nadanya saat ini dan berkata Sayang, jika kamu tertarik Sebenarnya aku tidak perlu menggunakan skill itu sama sekali Kami bisa melakukannya secara nyata Petik 2 Cucu yang tidak bisa berkata-kata Seolah-olah dia harus menggodanya setiap beberapa kata yang dia ucapkan Namun, setelah mengenal satu sama lain untuk beberapa waktu Dia sudah terbiasa dengan dia yang menjalankan mulutnya Sehingga tidak bisa mengganggunya lagi Sebelumnya, kecepatan dan kekuatanmu meningkat secara signifikan setelah kamu terluka Apakah itu keterampilan yang anda pelajari dari guru anda juga? Petik 2 Ya, teknik kultivasi yang saya pelajari agak aneh Zuan berpikir tentang bagaimana mitua bersembunyi di tengah-tengah cuistet selama ini Seolah-olah kekuatan berbahaya mengejar hidupnya Ini membuatnya menyadari bahwa keterampilan yang dia pelajari berpotensi membawa bahaya Jadi dia tidak yakin apakah dia harus memberitahu Cucuyan tentang Phoenix Nirvana Sutra Atau tidak karena dapat berisiko melibatkannya juga Untungnya, Cucuyan tidak menyelidiki lebih dalam Teknik dan keterampilan kultivasi seseorang dianggap sebagai rahasia di dunia ini Karena mengungkapkannya tidak berbeda dengan mengungkapkan keterbukaan seseorang kepada orang lain Pertanyaannya sebelumnya agak berlebihan Tapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya Terutama karena dia sudah diambang kematian Dia tidak mengira Zuan akan menjawab pertanyaannya dengan sungguh-sungguh Apakah dia sama sekali tidak dilindungi terhadap saya? Zuan menatap Cucuyan dan berpikir keras sekali lagi Takut dia akan tertidur, dia mencoba mencari topik untuk melibatkannya Tetapi lonceng peringatan di benaknya tiba-tiba berbunyi saat itu Dia segera melesat ke samping secara naluriah Uh! Sebuah tombak tajam mendarat di tempat dia berdiri sebelumnya Zuan memperhatikan bahwa ada sembilan tentara zombie bersenjatakan tombak berdiri tidak terlalu jauh Dalam hal fisik dan peralatan Tombak zombie ini jelas memiliki posisi yang lebih tinggi daripada pasukan zombie itu Para tombak zombie itu dengan tertib meletakkan perisai dan tombak mereka di depan mereka Sebelum berbaris selangkah demi selangkah menuju Zuan Menutup jarak di antara mereka Langkah kaki mereka yang teratur dan getaran yang mengesankan Membuat Zuan merasa seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seluruh pasukan Ini tidak bagus untuk Zuan Pembentukan tombak zombie jauh lebih terorganisir Tidak menyisakan ruang baginya untuk menjalin hubungan dengan Sunflower Pantasm Akibatnya, dia hanya bisa terus-menerus mundur Segera, dia sudah bisa melihat dinding gua di belakangnya Dia tahu bahwa jika dia mundur lebih jauh Itu benar-benar akan menjadi akhir dari dirinya Jadi, dia menunggu kesempatan untuk berlari ke depan untuk melompat di atas kepala mereka Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa dia lihat di sini Tetapi ketika dia berada di tengah-tengah melompat melewati mereka Tiga dari tombak zombie itu melompat ke udara Dan menusukkan tombak mereka dari berbagai sudut ke arah Zuan Asteris dan persen asteris email dilindungi Zuan Apa-apaan Zombie-zombie ini sebenarnya bisa melompat dengan gesit juga Anggota kapak zombie yang canggung sebelumnya telah meninggalkannya Dengan kesan yang salah tentang tentara zombie secara keseluruhan Yang membuatnya meremehkan apa yang mampu dilakukan oleh tombak zombie Terjebak di udara, tidak ada cara baginya untuk menghindar Namun, dia juga tidak menyerah begitu saja Dia dengan cepat mengangkat lengannya dan menembakkan panah dari panah tersembunyi miliknya Itu menghantam salah satu tombak di udara tepat Di bawah benturan, tombak itu terjatuh ke tanah Dan setelah berkedut sebentar, benda itu berhenti bergerak sama sekali Sepertinya panah yang menembus baju besi itu memang sangat efektif melawan zombie ini Di saat yang sama, Zuan juga mengeluarkan poison osprick untuk menangkis salah satu tombak yang menuju ke arahnya Mendorongnya beberapa sentimeter ke sampingnya, di mana tombak zombie lain berdiri Kemudian, memanfaatkan celah ini Dia dengan cepat menusuk poison osprick ke arah salah satu tombak zombie Menyebabkan suara jeritan keras dari belati yang menggores tulang Zuan berpikir bahwa dia bisa mengakhiri hidup tombak itu dengan itu Tetapi tanpa diduga, yang terakhir tetap baik-baik saja Saat itulah dia menyadari bahwa zombie ini adalah makhluk undet Jadi efektivitas poison osprick terbatas pada mereka Lebih buruk lagi, tombak itu membalas dengan menusukkan tombaknya ke arah cucu Yan Kekuatan tombak yang masuk tidak akan menjadi ancaman bagi cucu Yan di masa lalu Tapi saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh tubuhnya Dia menghela nafas dalam-dalam sebelum menutup matanya dengan pasrah Melihat bahwa cucu Yan akan dipukul Zuan melolong marah saat dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara Untuk mengambil tombak dengan punggungnya sendiri Uh! Darah muncrat dari mulut Zuan Tapi dia tidak terlalu peduli di tengah pertempuran Dia memanfaatkan dampak dari tusukan untuk kabur dari pengepungan tombak Sementara itu, saat merasakan cairan hangat menetes di wajahnya Cucu Yan membuka matanya Hanya untuk melihat jejak darah merembes dari mulut Zuan Dia bisa mengetahui apa yang terjadi dengan segera Dan bulu matanya yang panjang bergetar karena tidak percaya Nona muda Banyak tanaman merambat melesat di udara Untuk menghancurkan pasukan kapak yang akan membobol kapak mereka di Zuan dan Cucu Yan Zuan menoleh Hanya untuk melihat Kiao Sui Ying muncul di sekitarnya Rambutnya telah berubah menjadi tanaman merambat sekali lagi Dan saat ini sedang memukul zombie Sementara itu, Sikun dan dua antek pangkat empat lainnya juga sibuk bertarung dengan sekelompok tentara zombie Apa yang kamu lihat? Bukannya aku mencoba menyelamatkanmu Menyadari tatapan Zuan, Kiao Sui Ying memelototinya dan mendengus Aku tahu kamu malu mengakui bahwa kamu peduli tentang itu Jangan khawatir, saya mengerti Petik dua Petik dua Petik dua Cucu Yan Orang ini benar-benar narsistik Juga? Apakah dia merayu wanita lain tepat di depanku? Ini terasa aneh Kiao Sui Ying memperhatikan Sikun meliriknya dengan aneh setelah mendengar kata-kata Zuan Dan itu membuatnya malu sekaligus marah Omong kosong apa yang kau ucapkan Aku akan membunuhmu Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 134 rage Saat dia mengucapkan kata-kata itu Dia mengirim sebatang pohon anggur langsung ke arah Zuan Berniat untuk mengikatnya Namun, Zuan sudah bersiap Sambil terkeke, dia mengelak dari pohon anggur dengan mudah dan melarikan diri Kiao Sui Ying segera mencoba mengejarnya Tetapi sekelompok tentara zombie baru menyerbu untuk menghentikan jalannya Sikun, di sisi lain, sangat tidak senang melihat ini Adalah satu hal bagi Zuan untuk mempertahankan kekasih impiannya Tetapi berpikir bahwa dia akan berani menggoda pembantunya juga Dia memelototi kerangka manusia kapak di sekitarnya dan meraum dengan marah Berani-beraninya kamu menghalangi jalanku Pergi ke neraka Ledakan kuat dari bila angin menyembur keluar Mengiris prajurit zombie menjadi irisan Zombie mungkin sangat tangguh Tetapi tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup setelah dipotong-potong Namun, tindakan Sikun menarik perhatian para tombak zombie Mereka segera berbalik, mengarahkan tombak mereka ke arah Sikun, dan mulai berbaris Para tombak ini jauh lebih sulit dihadapi Sikun Bahkan bila anginnya yang kuat hanya meninggalkan bekas kecil di perisai tombak sebelum menghilang Menyaksikan formasi tombak zombie mendekatinya Kulit Sikun menjadi gelap Dia mengumpulkan kekuatannya dan mengayunkan pedangnya keluar Melepaskan kisepanjang 10 meter yang memotong semua perisai tombak zombie menjadi dua Tombak zombie melihat ke perisai yang setengah hancur dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan Sial! Mereka memanggil teman mereka Seru Kiao Sueying Sementara kelompok Sikun diganggu oleh kekacauan Zuan memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam gua Dia berpikir untuk mencari perlindungan terlebih dahulu Sampai Sikun dan tentara zombie saling kelelahan sebelum menyelinap melewati mereka untuk melarikan diri dari gua Sikun segera menyadari pelarian Zuan dan mencoba mengejar Dia juga tidak ingin tinggal di gua ini terlalu lama Jadi dia ingin segera mengamankan cucu Yan dan mengakhiri hidup Zuan agar dia bisa meninggalkan tempat ini Dia tidak yakin apakah dia bisa tetap aman jika Zuan berani melangkah lebih jauh Namun, formasi tombak zombie menghalangi jalannya Jadi dia hanya bisa meraung ke arah Zuan dengan marah Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Zuan telah berhenti berlari Langkah kaki yang terakhir berhenti sejenak sebelum dia mulai mundur Melihat ini, Sikun tertawa terbahak-bahak Hahaha, ada apa? Kenapa kamu tidak lari lagi? Petik 2 Zuan terus menatap kedalaman gua saat dia mundur Dengan tegukan, dia bertanya Kakak sial, berapa banyak tombak zombie yang bisa kamu tangani secara bersamaan? Sikun bingung dengan pertanyaan yang sama Kemudian, dia mendengar suara pencocokan teratur bergema dari kedalaman gua Dia melihat lebih dekat dan melihat barisan tombak zombie berbaris keluar dari pintu batu di ujung lain gua Sikun mundur ketakutan, berteriak Persetan denganmu, Zuan Jangan berani-berani datang ke sini Petik 2 Bab 160, akulah yang menderita terberat dari dampak Dengan ekspresi ngeri, Sikun berteriak pada Zuan dengan ganas Tapi tentu saja, tidak mungkin Zuan akan mendengarkan Sikun Dengan cucu yang dipelukannya, dia berlari ke tempat Sikun berada Melihat tombak zombie yang membuntuti di belakangnya, Sikun merasa ada sesuatu yang meledak dalam pikirannya Tidak sekalipun dia membenci satu orang pun dalam hidupnya seperti yang dia lakukan saat ini Situasinya tidak memungkinkan dia untuk beristirahat dalam emosinya Dia buru-buru menggunakan semua kemampuannya untuk melawan tombak zombie dan melarikan diri Jika tidak, dia akan segera tenggelam Tuan muda, hati-hati Kiao Sueying mengarahkan beberapa tanaman merambatnya ke arah Sikun untuk memblokir beberapa tombak zombie yang menyerang ke arahnya Kemampuan elemen kayu tampaknya menguntungkan bagi undet, mungkin karena atribut nyawanya Sekuat pedang tempestus Sikun, tidak ada daging atau darah yang bisa dia buang dari tubuh tombak zombie Belum lagi mereka memegang perisai Akibatnya, dia mendapati dirinya dalam posisi tak berdaya Jika aku berjuang melawan mereka juga, mengingat betapa lemahnya Zuan, dia seharusnya sudah mati sekarang, bukan? Pada titik ini, dia tidak peduli apakah Zuan sudah mati atau belum, fokusnya adalah pada cucu Yan Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, hanya untuk melebarkan matanya di saat berikutnya Dia melihat Zuan berputar-putar di sekitar tombak zombie, menunggu kesempatan untuk menyerang Hebatnya, setiap serangan yang dia tangani akan berakhir dengan kematian seorang tombak zombie Itu tidak masuk akal, kekuatan dan kecepatannya paling tidak cocok untukku Sikun bingung Dia telah merasakan kekuatan pertahanan dari tombak zombie secara pribadi Dan mereka jelas bukan jenis gerombolan di mana seseorang bisa membunuh dengan satu tusukan tombak Tunggu sebentar, tombak Sikun tiba-tiba menyadari bahwa Zuan sedang memegang tombak yang identik dengan tombak zombie Sepertinya dia baru saja mengambilnya dari lantai Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia segera berteriak kepada dua temannya yang lain Gunakan senjata zombie Mereka bisa mengekang mereka Petik dua Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera mengambil salah satu tombak yang jatuh ke tanah dan mulai mengacungkannya Meskipun dia kurang mahir dalam menggunakan tombak Dia menemukan bahwa kecepatan gerakan zombie akan diperlambat setidaknya setengah jika dia mendaratkan pukulan Sehingga mengurangi tekanan padanya Siapa yang menyangka bahwa tombak mereka benar-benar akan memiliki kekuatan yang luar biasa Si Kun mempertimbangkan untuk mengeluarkan sekumpulan tombak ini Itu mungkin hanya semacam senjata yang sangat kuat Kiao Sueying dan pembudidaya peringkat keempat lainnya dengan cepat mengikutinya Mereka masing-masing meraih tombak dan mulai melawan Sepertinya mereka bisa bertahan untuk saat ini Sementara Zuan telah memikat sebagian besar tombak zombie ke sisi Si Kun Masih ada lima orang yang masih bersikeras mengejarnya Turunkan aku, kata Cucu Yan dengan lemah Zuan menggelengkan kepalanya, menolak melepaskannya Cucu Yan menghela nafas tak berdaya dan menjelaskan Tidak akan mudah bagimu untuk berurusan dengan begitu banyak tombak zombie sambil memegangiku Anda bisa menurunkan saya terlebih dahulu dan melawan mereka Setelah selesai, Anda bisa Jemput saja saya dan pergi Petik 2 Ah, saya salah paham dengan kata-kata Anda Zuan terkeke pelan Dia dengan lembut menempatkannya di sudut gua sambil berjaga di depannya Kemudian, dia berbalik dan menyerbu ke arah lima tombak zombie Dia mengerahkan sunflower pantasem sampai batasnya Menusuk tombak di tangannya ke arah mereka Namun, karena keahliannya yang kurang dalam tombak Dia merasa sulit untuk menghindari perisai zombie untuk menyerang tubuh mereka Atur waktu serangan Anda dengan hati-hati saat mereka menyerang Cucu Yan mengingatkan Dia sudah pasrah pada takdir Tapi dia tidak ingin melihat Zuan sekarat untuknya di sini Sebagai nomor ajaib di kota Brightmoon, perasaan bertempur dan pengalamannya jauh melampaui Zuan saat ini Zuan mengangguk Dia terbang di tengah-tengah tombak zombie Memancing serangan mereka Dia menunggu sampai salah satu dari mereka menurunkan perisai mereka sedikit Untuk mendorong tombak mereka ke depan Untuk dengan cepat mendorong tombaknya sendiri Menghantamnya tepat di dada Menggunakan trik yang sama Dia menghantam salah satu tombak zombie tepat di dada Membunuhnya di tempat Namun, saat tombaknya masih bersarang di dalam tubuhnya Salah satu sekutunya tiba-tiba menyerbu ke depan Untuk meraih ujung tombaknya yang lain Mencoba menariknya dari tangannya Berangkat, teriak Zuan saat dia mencoba untuk mencabut tombak dengan paksa Tombak zombie itu meluncur ke depan karena tarikan yang tiba-tiba Tetapi dia masih bersikeras untuk memegang senjatanya Begitu saja, mereka berdua memulai pertandingan tarik-menarik Yang menggelikan di tengah medan perang yang menyeramkan Saat itulah dua tombak zombie lainnya juga mengapitnya dari samping Dan berusaha menjatuhkannya Sementara tangannya sibuk Sepertinya Zuan akan jatuh di bawah koordinasi mereka Dia tiba-tiba mengangkat lengannya Dan menembakkan panah tepat ke kepala tombak zombie Yang menarik tombaknya Petik 2.2 Zombie Spearman Apa yang terjadi dengan sportifitas? Ini seharusnya menjadi pertempuran yang tepat Jadi bagaimana Anda bisa menggunakan senjata tersembunyi? Anda berhasil menguasai zombie Spearman selama plus 6 plus 6 plus 6 Zuan terhibur melihatnya Dia tidak berpikir bahwa tentara zombie ini akan memiliki perasaan Sayang sekali mereka tampaknya tidak terlalu pintar Atau jumlah poin rage yang bisa dia peroleh akan lebih besar Tetapi sekali lagi Jika mereka benar-benar pintar Dia mungkin akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk berurusan dengan mereka Sementara pikirannya mengembara sedikit Tubuhnya tidak berhenti bergerak sama sekali Setelah menembak jatuh tombak zombie di depannya Dia dengan cepat mencabut tombaknya dan menikamnya Ketubuh 2 tombak zombie yang tersisa di sisinya secara berurutan Setelah melenyapkan 5 tombak zombie Zuan dengan senang hati menoleh untuk melaporkan keberhasilannya kepada Cucu Yan Hanya untuk hampir takut keluar dari akalnya Tiga tentara zombie telah tiba di sisinya Dan mereka sudah berada di tengah-tengah memotong kapak mereka ke arahnya Meski begitu, Cucu Yan hanya melihat dengan ekspresi damai di wajahnya Tidak membuat suara sama sekali Zuan segera melemparkan tombak di tangannya ke depan dengan lembing Dan membunuh salah satu prajurit zombie Kemudian, dia mengangkat panah tersembunyi dan menembak jatuh yang lain Adapun yang terakhir, dia mengendarai sunflower pantasem hingga batasnya Dan tepat pada waktunya, dia berhasil memblokir kapak pada saat-saat terakhir Dia kemudian dengan cepat mengambil salah satu tombak yang tergeletak di sekitar Dan mengakhiri nyawa tentara zombie Setelah semuanya selesai, dia dengan cepat memeriksa kondisi Cucu Yan dengan hati-hati sambil berseru Apakah kamu terluka? Kenapa kamu tidak meminta bantuan? Petik 2 Kamu juga berada dalam posisi berbahaya sebelumnya Saya tidak ingin mengganggu Anda Selain itu, saya sudah mati Tidak ada bedanya apakah saya mati sekarang atau nanti Wajah Cucu Yan perlahan memerah saat dia dengan cepat menambahkan Juga, bisakah kamu berhenti menyentuhku? Zuan menggaruk kepalanya dengan malu-malu saat dia dengan cepat menarik tangannya Saya sedang memeriksa apakah Anda terluka Aku tidak mencoba memanfaatkanmu Petik 2 Cucu Yan menjawab dengan anggukan sebelum terdiam Sementara itu, tombak zombie lainnya telah melihat penderitaan tragis rekan-rekannya di sisi Zuan Dan dengan cepat menyerbu ke arahnya Dengan perkiraan kasar, setidaknya harus ada 30-40 orang Sebuah kerutan dalam segera terbentuk di wajah Cucu Yan Cepatlah dan turunkan aku Itu tidak akan berhasil Saya tidak dapat menahan begitu banyak dari mereka secara bersamaan Jika saya meninggalkan Anda di sini Anda akan mati tanpa keraguan Zuan menggeleng Setelah bagaimana Cucu Yan menolak untuk berbicara meskipun dalam bahaya Dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkannya sendirian lagi Dia dengan cepat mengambil tubuhnya sebelum menyerbu tepat ke tengah-tengah tombak zombie Dia harus mengambil langkah preomptif di sini Atau hal-hal akan menjadi merepotkan setelah mereka selesai membuat pengepungan di sekitarnya Gerakannya tidak dapat diprediksi Dan dia dengan cepat menjadi semakin mahir menggunakan tombak bersama dengan sunflower pantasemnya Beberapa zombie tombak dipukul tepat olehnya dan jatuh mati bahkan sebelum mereka sempat bereaksi Kamu hanya bisa menggunakan satu tangan yang memegangku Dan itu akan mempengaruhi kecepatan dan bentukmu juga Anda tidak dapat menggunakan tombak dengan benar hanya dengan satu tangan Selain itu, Anda juga mempercepat laju penipisan ki Anda juga Kalau terus begini, kamu akan benar-benar mati Kata Cucu Yan dengan cemas Jangan khawatir, bukankah kamu mengatakan bahwa Fermin hidup selama berabad-abad Aku tidak akan mati semudah itu Kata Zuan Aku senang istriku bukan babi Kalau tidak, tidak akan mudah bagiku untuk bertarung denganmu di lenganku Cucu Yan mengerutu dengan malu-malu Kau lah yang babi Melihat bahwa Zuan sudah mengambil keputusan Dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa Agar dia tidak mengalihkan perhatiannya Meski demikian, masih ada kerutan khawatir di dahinya Tidak akan mudah baginya untuk berurusan Dengan begitu banyak tombak zombie secara bersamaan Bahkan dalam kondisi puncaknya Apalagi sekarang dia cacat dengannya Beberapa saat kemudian Bagaimanapun, Cucu Yan menyadari bahwa Dia masih meremehkan kekuatan Zuan Bahkan saat memeganginya Dia masih bisa bergerak dengan susah payah Dan setiap serangan tombaknya mampu secara efektif merenggut nyawa seorang tombak zombie Faktanya, dalam hal kekuatan dan kecepatan Dia sudah setara dengannya dalam kondisi puncaknya Mempertimbangkan skill gerakannya yang kuat juga Jika dia tidak menggunakan kekuatan elementalnya Sepertinya dia tidak akan cocok untuknya Setelah secara berurutan membunuh 23 tombak zombie Kecepatan Zuan mulai melambat Pengerahan tenaga mulai membebani dirinya Terbukti dengan napasnya yang berat Memegang seseorang di satu tangan dan mengacungkan tombak di tangan lainnya Jelas merupakan tindakan yang melelahkan Sehingga lengan kanan Zuan terasa sangat sakit Hampir sampai mati rasa Lebih buruk lagi Semakin dia membunuh tombak zombie Semakin banyak perhatian yang dia tarik dari yang lain Semakin banyak dari mereka meninggalkan Sisi Sikun untuk menyerang dia Sial, apakah zombie juga tertarik pada peson aku? Saudaraku, kamu selalu berbicara Seolah-olah kamu yang terhebat di dunia Jadi mengapa kamu tidak menarik bebanmu sekarang? Semua zombie anda datang ke arah saya sekarang Mengutuk Zuan Sikun segera mengutuk balik tanpa repot-repot berpura-pura seperti biasa Sialan Kami adalah orang-orang yang mengendalikan sebagian besar zombie sebelumnya Memberi anda waktu yang mudah Berhentilah mengomel dan lakukan bagianmu Petik 2 Dia jelas adalah orang yang menerima pukulan paling berat di sini Namun, orang yang memegang dewi kesayangannya Masih berani mengklaim penghargaan terbesar di sini dan mengeluh tentang itu Ini membuat Sikun merasa sangat tertahan Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 999 Rage Di sisi lain, Zuan tidak punya waktu luang untuk memeriksa aliran poin Rage lagi Dia mengencangkan tangan kirinya, menarik cucu yang lebih dekat dengannya Dan dia terus mengacungkan tombaknya ke tombak zombie itu Sayangnya, kecepatan dan kekuatannya jelas-jelas telah turun drastis Nyaris setelah dia membunuh seorang tombak zombie dan hendak mencabut tombaknya Salah satu sekutunya segera menusukkan tombaknya ke arah Cucu Yan Jelas, mereka telah menyadari bahwa Cucu Yan adalah kelemahan terbesarnya saat ini Zuan mengertakan gigi saat dia memutar tubuhnya dan mengambil pukulan untuk Cucu Yan Puci Tombak itu menusuk daging Zuan Meninggalkan kesadarannya berkedip-kedip sesaat Dia sudah dalam kondisi lemah pada awalnya Dan serangan ini hampir menjatuhkannya untuk selamanya Ah, Zuh! Cucu Yan berteriak dengan cemas Zuan tersenyum dan menjawab Ini hampir seperti aku mempertaruhkan nyawaku untuk merayu kamu Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk bertunangan dengan saya sebagai balasan? Petik 2